Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan saya melihat pesertanya sudah ada 400 orang, luar biasa. Tapi saya ingin ini pasti akan lebih banyak lagi. Karena saya melihat yang terdaftar lebih dari 1.300 orang. Dan saya yakin teman-teman semua nanti akan perlahan-lahan masuk untuk bersama-sama belajar dengan kita di acara webinar literasi digital yang mempunyai tema menjadi pendidik cerdas dan cakep digital. Teman-teman semua peserta webinar tentunya di kesempatan ini kami akan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari, dan tidak membuat kerumunan. Yuk semuanya teman-teman mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman peserta webinar, untuk kelancaran webinar pada siang hari ini marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Baik, peserta webinar di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tentunya saat ini izinkanlah saya untuk menyapa yang pertama yang terhormat Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pengarapan, yang kami hormati Bupati Serdang Bedagai, Bapak Haji Dharma Wijaya, dan juga narasumber kita yang telah hadir bersama-sama dengan kita, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Soni Trison S. Hood MSI, Ibu Dr. Agustina M. Purnomo SP MSI, Bapak H. M. Faisal Asrimi APMAP, dan Bapak Dr. Randes Akmal AP MSI. Dan tentunya K-Opinion Leaders kita yang telah hadir bersama-sama dengan kita, Mbak Della Oktarina. Dan juga peserta webinar di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang berbahagia dan tentunya kami banggakan. Teman-teman semua, senang rasanya. Mudah-mudahan siang hari tepat jam 2, waktunya mungkin habis makan siang ada yang mengantuk. Tapi saya berharap teman-teman semua yang hadir di acara webinar hari ini harus tetap mempunyai semangat pagi untuk dapat mengikuti acara webinar pada hari ini. Yang tentunya acara hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Teman-teman semua, Alhamdulillah. Di kesempatan ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih dapat bersetua, berjumpa kembali, walaupun dalam keadaan daring untuk mendapatkan begitu banyak insight, masukan-masukan positif, hal-hal baik, dan tentunya semangat baru bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk dapat selalu dan semakin cakep dan bijak menggunakan teknologi digital. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa tema hari ini adalah Menjadi Pendidik Cerdas dan Cakep Digital. Wah, keren sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia yang hari ini telah hadir di acara webinar, sudah tidak tahan lagi, sudah tidak sabar untuk mengikuti atau mendengarkan pemaparan dari narasumber kita nanti. Tapi sebelumnya, teman-teman, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pastikan kita selalu menerapkan selamat menikmati. 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 kita mendengarkan opening speech dari yang terhormat Dirjen Aftika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Panggerapan. Kepadanya kami persilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan master menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rekan-rekan yang saya hormati kini suku kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maesha atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertumpu secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam waya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan pemimpul, bekerjasama dengan saja kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita bertahun bersama, kehadiran pandemi yang pesatnya pertemuan teknologi telah mengubah acara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin memperkerjas bahwa kita sedang menghadapi era disipsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mengejutkan agenda transformasi digital Indonesia. Sekarang sekalian yang berbahagia, salah satu pilat penting di dalam ini terwujudnya agenda transformasi digital adalah mengejutkan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mengusurkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, kemampuan kemampuan bersama kata data melakukan subte status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4, di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sada Krasi dan berbagai stakeholder krus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kominfo, bersama dengan cybercrashy berkommitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pas kapan yang akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keperampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik, kita ciptaikan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dirjen Aftika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pengarapan yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan K-Opening Speech, K-Not Speech maksud saya, dari Bupati Serdang Bedagai, yang kami hormati Bapak Haji Dharma Wijaya. Kepadanya, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kepanjikan, Salam, Salam Sehat bagi kita semuanya. Berdasarkan risiko PABJI, di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kabupaten Serdang Bedagai, masyarakat pengguna internet juga meningkat dan yang menjadi poin penting saat ini mengenai keamanan penggunaan media digital di kabupaten remaja dan anak-anak. Tentunya, isu ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai saja, tetapi juga di Kabupaten Kota Lainnya, kumunia Indonesia. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat penggunaan bedagai, sehingga para orang tua dapat memberikan arahan kepada anggota keluarganya, khususnya remaja dan anak-anak, untuk menggunakan internet secara cerdas, positif, dan kreatif, dan juga produktif dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi oaks, serta mencegah terpapar dampak negatif pengguna internet. Program literasi digital bertujuan agar masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, mahir, dan inklusif. Target tahun 2001 sebesar 12,5 juta di war masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika berbiasa dengan Gerakan Nasional Terliterasi Digital, Siberkreasi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sertar Medagai melaksanakan rangkaian webinar Indonesia maklum cakap digital yang dilaksanakan mulai bulan naik hingga Desember tahun ini. Saya, Bupati Sertar Medagai, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sertar Medagai agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan performen, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Sertar Medagai. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai dan tetap patuhi protokol kesehatan bagaimana pun berada, serta kita luluskan Kabupaten Sertar Medagai yaitu Kabupaten yang mandiri, jatrah, dan religius maklum cakap digital Indonesia maju. Mereka mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bupati Sertar Medagai Bapak Haji Dharma Wijaya yang telah memberikan sambutannya sebagai keynote speech. Dan tentunya teman-teman semua, saya yakin teman-teman hari ini Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk dapat mengikuti pemaparan-pemaparan dari narasumber kita, tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu atau berbincang-bincang dengan K-Notes, K-Opinion Leaders kita yaitu Della Oktarina. Selamat siang Mbak Della. Hai, selamat siang Mas Irman. Apa kabar? Baik, Mbak Della apa kabar? Saya baik Alhamdulillah. Wah luar biasa, seger sekali ini webinar hari ini ditemani oleh Mbak Della, cantik banget. Mbak Della, boleh nggak sharing-sharing nih sama kita, para peserta webinar. Mbak Della ini kan kalau misalkan saya lihat sebagai founder, saya diet kantong plastik. Lalu kemudian aktivis juga, Kartini Millennial Award 2020, lalu kemudian Kevin Kruh. Wah ini profesi yang benar-benar diinginkan oleh para pemudi-pemudi Indonesia. Nah, boleh nggak sih hari ini boleh diceratakan kira-kira Mbak Della ini kesibukannya apa, lalu kemudian ada nggak pengaruh dengan kesibukan dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Mas Yaa, halo semua teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Ini sudah 800 lebih ya, wah banyak sekali yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya, salam kenal. Salam kenal dan salam hormat saya juga ya kepada keempat narasumber kita dan juga Mas Irman yang tadi sudah sempat saya sapa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Della Karina. Saat ini saya bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, ya teman-teman. Dan kebetulan, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana operasional masih belum lancar ya, masih belum seperti sedia kalah layaknya sebelum pandemi, tapi ini tidak mengurangi produktivitas kita sebagai generasi muda ya, karena masih banyak sekali hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sosial media, dengan menyebarkan konten-konten positif dan inspiratif menggunakan sosial media yang kita punya, seperti itu. Ya, Mbak Della, boleh dijelaskan nggak? Tadi kan Mbak Della sebagai cabin crew, lalu kemudian pasti hari ini ada sedikit atau banyak bahkan terganggu gitu ya, karena memang belum normal lagi kondisi penerbangan kita pada hari ini. Nah, Mbak Della, apa yang paling aktif di media sosial? Apakah Facebook, Instagram, atau yang lainnya boleh diceritain sama kita? Ya, kalau untuk social media sendiri, saya salah satu pengguna aktif social media ya, mas ya. Social media yang saya gunakan, biasanya untuk berkomunikasi itu melalui WhatsApp dan juga Instagram. Layaknya anak-anak generasi millennial lainnya lah. Gitu ya, jadi WhatsApp dan Instagram. Instagram. Oke, nah, lebih banyak apa, Mbak Della, di Instagram, apa yang Mbak Della lakukan dengan profesi, lalu kemudian dengan kemajuan teknologi hari ini yang begitu luar biasa. Lebih banyak untuk personal branding kah? Atau untuk mungkin ada hal-hal yang memang bisa di-sharing, atau hal-hal positif yang memang kampenya Mbak Della mungkin di situ juga dimasukkan? Ya, kalau dari Instagram ada banyak sekali mas ya. Salah satunya adalah terkait dengan kampanye yang saya dirikan di komunitas saya diet kantong plastik ya, yaitu diet kantong plastik. Jadi, kita juga menggunakan media Instagram untuk menggapai masyarakat lebih luas lagi, terutama generasi muda, dengan memberikan konten-konten yang inspiratif, yang edukatif, dan dapat bermanfaat. Tujuannya masih sama dengan kampenya yang kita lakukan secara offline sebelum pandemi, yaitu untuk masyarakat lebih familiar lagi dengan gerakan ini, dan juga kenapa gerakan ini harus kita gaungkan sekarang, terkait dengan kondisi lingkungan kita sekarang ini. Seperti itu, Mas. Ya, akhirnya tadi saya melihat ada pesan dari Mbak Della bahwa dengan media sosial, dengan adanya kemajuan teknologi digital, hari ini, akhirnya kita bisa nge-grabnya, atau penyebaran untuk kita campaign itu bisa lebih luas ya. Bahkan bisa mencakup apapun. Jadi memang akhirnya ketika kita pengen campaign sesuatu, itu akan lebih efektif untuk penyampaiannya. Begitu Mbak Della. Baik, Mbak Della sebenarnya saya ingin banyak ngobrol, tapi seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu empat narasumber kita yang luar biasa, atau nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan berbincang-bincang lagi kaitan dengan tema hari ini, yaitu menjadi pendidik cerdas dan cakep digital, tapi nanti setelah sesi pemaparan. Siap. Oke, jangan kemana-mana ya, Mbak Della ya. Pasti. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Teman-teman peserta webinar dimanapun Anda berada seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Wow, hari ini saya lihat sudah 950, 970 peserta, luar biasa banget ini. Saya bangga sekali bisa menjadi moderator di acara webinar hari ini. Kenapa? Karena ternyata peserta banyak sekali, lalu kemudian saya sangat mengapresiasi sekali, ternyata teman-teman Kabupaten Serdang, Bedagai ini, Sumatera Utara, benar-benar mempunyai semangat ya, semangat untuk belajar, semangat untuk produk, semangat untuk bagaimana menggali hal-hal baru lagi. Nah ini tepat banget, hari ini kita hadir bersama-sama untuk belajar bersama-sama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Tapi tentunya izinkanlah saya untuk membacakan tata tertib acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan sudah hadir di 30 menit sebelum acara dimulai. Lalu kemudian yang kedua, demi keamanan bersama, peserta diizinkan masuk ruang webinar yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Lalu kemudian sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Yang pertama, nama peserta, underscore, nama intansi. Contoh, misalkan Irman Herjana, underscore, Universitas Andalas. Nah, coba nanti saya cek kalau teman-teman yang belum merubah, yuk dirubah lagi dengan nama, underscore, nama intansinya apa. Lalu kemudian yang kelima, yang keempat, maksud saya, peserta diharapkan untuk dapat mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung. Jadi, jangan dimatikan mikrofon dan kemudian kameranya juga, tapi matikan mikrofonnya, tapi kameranya harus tetap menyala supaya jadi kita bisa melihat, saya bisa melihat dan berkenalan dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara hari ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat dengan format nama, lalu kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya, kemudian pertanyaannya apa, dan jangan lupa nomor teleponnya juga harus dicantumkan. Dan tentunya nomor telepon ini harus sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda. Kenapa? Karena di akhir sesi nanti kita akan memilih 10 penanya terbaik. 4 penanya akan kami persilahkan untuk bertanya dengan narasumber. Kemudian 6 penanya lainnya akan kami umumkan di akhir sesi webinar. Tenang aja, 10 penanya terbaik ini akan mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah. Nah, keren kan? Belajar, bisa dapat ilmu, kemudian bisa dapat uang elektronik juga 100 ribu rupiah. Ini keren banget acaranya. Kemudian yang ke-6, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban. Baik, teman-teman, peserta webinar pada siang hari ini. Saya yakin Anda sudah semangat dan kita barusan saya melihat sudah tembus seribu peserta. Keren, luar biasa. Semangat banget. Baik, kita akan langsung berkenalan dan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah praktisi bisnis dan dosen. Mari kita sambut. Inilah Bapak Doktor Insinyur Soni Trison Eshut MSI. Selamat siang, Pak Soni. Selamat siang, Mas MC. Selamat siang, Pak Soni. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Pak Soni. Ini luar biasa sekali. Kabupaten Serdang Bedagai. Pesertanya sudah ada seribu peserta. Jadi, ini antusias sekali. Saya yakin juga hari ini Pak Soni juga bersemangat untuk berbagi informasi, berbagi ilmu dengan teman-teman yang hari ini berada di webinar pada siang hari ini. Pak Soni sudah siap untuk berbagi dengan kita? Baik. Ijinkan saya, Pak Soni, waktunya 20 menit dan kami akan mengingatkan di 5 menit terakhir waktunya. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas MC. Kedengaran selesai ya? Terdengar dengan jelas, Pak Soni. Baik. Ijinkan saya, Pak Soni. Baik. Baik, kelihatan, Mas MC. Sebentar, masih hitam nampaknya di saya. ya. Iya. Baik, sudah terlihat, Pak Soni. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang tertampil, Mas MC? Yang tertampil, terampil bagi guru di era digital. Bagi guru di era digital. Baik. Baik. Ya. Baik. Terima kasih, Mas MC. Perkenalkan, saya Denison Netison. Saya dosen di IPB University dari Bogor, Institut Keren Bogor. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa silat rahmi dengan saudara-saudara saya di Kabupaten yang sedang berdagai Provinsi Sumatera Utara dan juga teman-teman yang lain yang hadir utama pandemi COVID-19. Pada hari ini saya bahagia sekali bisa memberikan materi tertahan terampil bagi guru di era digital. Teman-teman di mana pun berada, ayo sama-sama kita memaarkan webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 21 ini untuk kita menjadi lebih produktif, lebih aktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, yang terhormat Direktur dari Kampung Info, yang terhormat Pak Anasumber, yang terhormat Bapak Bupati, dari ya, Bapak Beda, yang Alhamdulillah minggu lalu tidak terahmi ya, Bupak ini, kemudian Bapak Ibu Padina yang lalu juga setelah-setelah rahmi dengan kami dari IPB Universiti, merupakan berbunuh tinggi nomor satu terbaik Indonesia. Jadi silakan nanti Bapak Ibu silakan apa, setelah rahmi rita. Ya, saya selain di IPB, pengajar, saya juga aktif di Kementerian Pemudaan Alraga sebagai penggerak wirat usaha muda berprestasi tingkat nasional. Ini memotivasi saya untuk terus berbagi semangat untuk memajukan wilayah termasuk teman-teman di daerah. Kenapa wirat usaha itu perlu kita dorong? Karena ini adalah buah kemandirian kita untuk senantiasa memberikan prestasi sekecil apa-apa. Apa yang saya lakukan? Ini adalah membangun motivasi, membangun jaring, pemasaran, ya itu bagian-bagian. Nah, ini juga sama teman-teman semua. Jadi ini adalah produk aplikasi dari dosen di IPB Bogor, IPB University. Ini adalah aplikasi penerjemah tangis baik. Kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Ini menandakan bahwa kalau kita tidak kreatif, maka kita akan ketinggalan. Ini adalah aplikasi pertama di Indonesia dan di dunia kaitannya dengan kalau ada bayi nangis, ini nangisnya kenapa ya? Jadi ternyata Allah itu menciptakan bayi, ternyata nangisnya itu sama, 0-13. Sekarang sudah lebih dari 250 ribu orang yang download dari 178 negara. Dilaunching kira-kira 3 tahun lalu dan sekarang bermanfaat kepada ibu-ibu muda yang baru. Dan ini pesannya adalah mari kita berkreatif, mari kita membangun inovasi-inovasi untuk Indonesia lebih maju. Nah, ini saya ingatkan nih, siang-siang gini, tentu tadi Pak MC menyampaikan, ayo produktif. Nah, saya ingatkan nih, supaya ingat, kita akan dulu pesan sponsor seperti ini. Halo, halo, maaf, maaf, halo. Maaf, harusnya ada gangguan kelihatannya, Mas. MC, bentar. Ya, kami persilakan untuk dilanjutkan. Baik. Baik, saya lanjutkan. Kelihatan ya, Mas MC. Ya, sepertinya sedang loading sebentar. Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, para guru, serta teman-teman semua, bahwa pendidikan di era 4, di kolesterol ini terus mengalami perubahan. Perubahan tentu menuntut kepada kita, sebagai guru harus punya berbagai faktor. Kenapa? Karena peranan guru ternyata luar biasa. Guru adalah sesuatu hal yang perlu sebagai motivator dan inspirator. Kenapa? Kenapa? Karena ke depan tentu faktor-faktor dari guru abad 21 ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan inovasi, kreativitas, kerjasama, pengetahuan, teknologi sangat penting. Ya, dikalai. Maaf, ada putus ya. Kelihatan, Mas? Kelihatan ya, Mas MC? Ya, skill yang dibutuhkan di dalam konteks industri. Beberapa hal. Pertaca kan, Mas? Terima kasih. Pak Soni. Pak Soni. Oke, kita sambil menunggu. Maaf, ini baru saja terlempar ya, Mas? Iya, betul. Pak Soni mungkin... Halo, halo. Iya, iya. Halo, halo. Mau nggak, kalau misalkan share screen-nya dari kami, mungkin biar lebih... Gak apa-apa, Mas. Saya ini saja. Saya tutup dulu saja. Oke, baik. Start videonya. Baik, saya lanjutkan, Mas, ya. Tentuan, silakan. Ya, baik. Ya, tadi disampaikan bahwa... Kelihatan, Mas? Maaf. Ya, sedang loading, sepertinya. Maaf. Sudah terlihat, Pak. Sudah, ya. Apa ini, Mas? Terampil bagi guru di era digital. Oke, baik. Ini kelihatannya dengan sering... Bahwa guru itu punya kemampuan juga dalam hal sertifikasi, kolaborasi, dan kaitannya dengan human digital skill. Jadi, Bapak, Ibu, Guru harus tahu sekarang ini. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tantangan. Ya, ke depan kita harus merupakan bahwa peserta didik itu adalah generasi digital net. Ya, dia yang menggunakan. Kita harus tahu bahwa anak-anak sekarang itu sudah sedemikian canggih. Jadi, Bapak, Ibu, Guru jangan kuper. Ya, jangan kuper. Jangan merasa, ah, saya nggak bisa. Harus mampu. Kenapa? Karena ke depan arah pemampaatan teknologi itu makin digunakan. Nah, contohnya saya lihat bahwa belajar itu nanti bukan hanya mengetahui, Bapak, Ibu, sekalian. Tetapi belajar itu berkreasi. Ya, berkreasi. Kemudian juga di era digital itu pengetahuan itu berlimpah. Di mana-mana ada. Interaksi pun di mana-mana. Kolaborasi bisa bersama-sama. Jadi, orang bisa jadi duduk. Siswa duduk, tetapi dia sudah melanggungannya kemana-mana. Kemudian juga peranan guru ke depan. Kita dilatih untuk pertama, kreatif dalam hal teaching-nya. Teaching for creativity dan kreatif learning. Ini penting. Kalau tidak, Bapak, Ibu, Guru akan ketinggalan. Akan dicuekin oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak sudah sedemikian luar biasa. Kemudian juga guru yang profesional ke depan harus punya leadership. Digital literasi. Komunikasi. Emotional intelligence. Entrepreneurship. Global citizenship. Problem shopping dan teamwork. Ini penting. Penting sekali. Jadi, kalau tidak punya kemampuan ini, sulit kita. Sulit. Maka, di abad ini, peradakan bebas. Kemudian terdekat IPTEC. Rekomunikasi HAM. Kemudian lingkungan hidup, gender, dan masing-masing. Ini menuntut sebabkan kita harus berubah. Guru harus berubah. Secara profesional tentunya. Makanya, ciri abad 21, yaitu banyak alternatif sumber belajar. Bisa buku, modul pembelajaran, offline, online. Maka, modul pembelajaran sekarang itu guru bukan satunya sumber belajar. Belajar tidak harus di kelas. Murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru. Guru berperan sebagai tutor. Kemudian proses pembelajaran berubah dari teaching, learning, menjadi learning dan tutoring. Ini penting, teman-teman semua. Ciri abad 21, ada informasi, ada komputasi, ada otomasi, ada komunikasi. Jadi, modul pembelajaran mencari tahu sekarang itu. Kemudian bagaimana merumuskan masalah. Bagaimana menganalisis dan bagaimana melakukan kerjasama dan kolaborasi. Makanya, dalam aspek parameter kita, kita harus membutkan. Jadi, guru itu harus punya bagaimana membangun olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa. Ini penting. Kedepan ini sangat penting. Baik, saya lanjutkan. Ini beberapa kompetensi seorang guru ke depan. Aspek pedagogiknya bagaimana pemahaman terhadap peserta didik. Kita harus tahu yang kedua kepribadian terhadap alat didik kita. Kemudian profesional, kita mengetahui bidang kita. Dan juga mengetahui bagaimana kita bergaul komunikasi dengan peserta didik dan juga masyarakat umum. Nah, ke depan seorang guru itu harus belajar. Bagaimana yang tadinya proses belajar-mengajar yang membagi menjadi learn to learn. Jadi, guru ke depan itu adalah faktor utama dalam kerajaan mengajar-mengajar. Maka, guru harus punya yang namanya pendidikan global yang kompetitif. Artinya apa? Mari terus belajar. Belajar tanpa henti. Satu sisi kita mengajar, di sisi lain kita juga belajar. Jadi, belajar dan mengajar itulah prinsip kehidupan kita sebagai umat manusia. Saya juga sebagai dosen tentu juga harus dua sisi. Satu hari mengajar, satu sisi juga belajar. Setiap orang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masa. Corona ini momentum kita untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Belajar. Belajar untuk mengubah. Mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi pemahaman. Pemahaman menjadi kebijakan baru dan tidak akan baru. Baru. Itu banyak. Karena kalau para guru tidak punya manajar seperti ini, teman-teman semua, maka perubahan sebagai sebuah kenicayaan dalam kehidupan tidak bisa dihindari. Nah, ini guru harus tumbuh nih. Harus tumbuh. Dari mulai semai, yang kecil, panjang, tiang, pohon. Maka untuk bisa membuat perubahan di muka bumi ini, guru juga harus perlu ilmu. Ketika pohonnya besar, maka tentu ilmunya akan besar yang dibutuhkan. Mari, Bapak-Ibu guru, kita menjadi pohon yang besar. Fungsi besar itu artinya peranan kita. Dari mulai keluarga, lingkungan kecil, lingkungan satu desa, turun, bahkan nasional. Itu adalah anak-anak kita. Guru harus punya visi yang jelas. Mari kita action cek cek apapun juga perubahan itu. Passion kita sebagai guru, tentu adalah sesuatu yang khas. Karena tidak semua punya passion sebagai guru. Dan terakhir, jangan takut, Bu. Jangan takut. Kita bisa kolaborasi. Silahkan nanti catat nomor HP saya untuk menjadi guru yang keren itu bisa kita lakukan dengan hal kolaborasi. Kerjasama. Nah, ini guru jangan sampai seperti ini. Kita lihat, guru harus rendah hati. Harus rendah hati. Kemana-mana saya menyampaikan ini, karena kalau guru tidak rendah hati bisa kita lihat. Ini contoh. Ini contoh. Maksud dari film ini, Bapak-Ibu sekalian. Kita sebagai guru jangan seperti kuntil anak yang tadi sombong. Mereka tadi mau nakut takuti supir dari mobil. Ternyata mobil itu tanpa supir. Jadi dia takut dengan teknologi. Kita jangan sampai seperti kuntil anak tadi. Saya yakin Bapak-Ibu di tengah pandemi COVID ini, mari kita jadi mustahil. Orang yang memberikan solusi. Memberikan solusi medis. Memberikan solusi ekonomi. Termasuk memberikan solusi kita sebagai pembelajar. Makanya menjadi guru adalah sebuah hal yang rahmat. Maka didiklah anak-anak kita dengan turus dan penuh suku. Menjadi guru adalah amanah. Maka didiklah mereka dengan penuh tanggung jawab. Menjadi guru adalah sebuah panggilan. Maka didiklah dengan tuntas. Dengan penuh integritas. Menjadi guru adalah aktualisasi. Maka mendidiklah dengan penuh semangat. Kemudian menjadi guru adalah ibadah. Maka didiklah dengan penuh rasa kecintaan. Karena insya Allah Bapak-Ibu sekalian saat kita menjadi guru sebuah semangat. Maka didiklah dengan kreativitas. Karena dengan kreativitas itu akan muncul sesuatu yang dapat berlampauan. Kemudian juga sebagai guru adalah kehormatan. Maka didiklah dengan penuh keunggulan. Dan yang terakhir menjadi guru adalah bakti. Marilah kita dengan kerendahan hati seperti tadi di film tadi. Karena menjadi guru itu adalah amal jadah kita. Kita mendidik generasi. Kita butuh mereka. Bukan siswa butuh guru. Tapi kita butuh mereka. Siswa-siswa sebagai penerus generasi bangsa. Ini pesan saya, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin kita tidak bisa bersahabat baik dengan segala perubahan. Tapi harus bisa. Mungkin kita tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Jadi artinya pesan ini adalah mari kita bersahabat. Dengan segala perubahan. Kita harus yakin perubahan itu. Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya. Dan kita yakin juga bahwa Allah akan memberikan rejeki orang-orang yang beriman dari Allah yang tidak disangkasakan. Mari kita menjadi guru yang berkualitas di tengah jutaan guru. Karena apa? Karena kalau kita sebagai pendidik tidak berkualitas, bagaimana nanti seorang siswa dapat berkualitas. Saya kira itu saja. Pak Soni, mohon izin. Terima kasih. Saya akhiri. Sudah selesai. Saya baru mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Seperti baru saja saya mau mengingatkan. Tapi ternyata materinya sudah selesai. Pas sekali. Luar biasa. Tapi sebenarnya masih ada waktu lima menit lagi, Pak Soni. Tidak apa-apa. Baik. Kami ucapkan terima kasih, Pak Soni. Kita akan bertemu kembali di sesi tanya-jawab. Ya, baik. Teman-teman peserta webinar yang kami hormati dan dibanggakan pada siang hari ini. Tentunya kita sudah melewati di sesi pertama, di narasumber pertama. Dan kami akan mengingatkan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk dapat bertanya di kolom chat. Jadi, sertakan nama, lalu kemudian pertanyaannya kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan jangan lupa nomor teleponnya juga harus yang sudah aktif dan kemudian juga tersambung dengan akun uang elektronik Anda. Kenapa? Karena kita akan memilih 10 penanya terbaik. 4 penanya nanti akan kami persilahkan untuk bertanya langsung dengan narasumber. 6 penanya berikutnya akan kami umumkan di akhir sesi webinar ini. Dan 10 penanya ini akan mendapatkan uang senilai 100 ribu rupiah. Tentunya uang elektronik yang akan langsung ditransfer kepada akun uang elektronik Anda. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman peserta webinar yang berbahagia di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Serdang, Pedagai, Sumatera Utara. Kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Kita akan sama-sama menantikan beliau adalah seorang dosen di Universitas Juanda. Mari kita sambut, teman-teman semua. Inilah Ibu Dr. Agustina M. Purnomo SPMSI. Selamat siang, Ibu Agustina. Siang, Kak Irman. Aduh, dipanggil kakak jadi lebih mudah. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Ini hari Selasa jam 2, masih ada di kampus atau sudah pulang ke rumah atau bagaimana? Lagi di kantor yang lain. Luar biasa, kesibukannya banyak sekali. Tapi, hebatnya, artinya Ibu masih mau berbagi dengan kita. Masih mau sharing hal-hal positif sama teman-teman persenalan webinar pada siang hari ini. Baik, Ibu sudah siap ya untuk pemaparannya hari ini. Waktunya 20 menit. Dan izinkan saya nanti mengingatkan di 5 menit waktunya selesai. Terima kasih, Kak. Kami persilahkan. Izinkan share ya. Ya, sudah terlihat, Ibu. Kami persilahkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu Guru di Serendang Bedagai. Halo Bapak dan Ibu Guru, apa kabar? Ini satu layar, ada yang bertiga. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Jitjen Aptika Bapak Samuel Alpangarepan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Juga kepada Cyberkreasi yang juga sudah mempercayakan kesempatan hari ini kepada saya. Saya juga mengucapkan salam hormat kepada narasumber yang lain, pun termasuk di dalamnya adalah SKPD dari Kabupaten Serendang Bedagai yang terhormat Bapak Doktor Insinyur Trison, narasumber yang pertama. Terus kemudian saya juga, di sini ada Bapak H.M. Faisal Asrimi, MAP, Tekda Kabupaten Serendang Bedagai. Mungkin kapan-kapan kita ketemunya tidak di Zoom ya, Pak ya. Kita ketemunya live. Ditunggu undangannya, Pak. Langsung ya. Yang berikutnya adalah Bapak Doktor Randes Akwal AP MSI, yaitu Kadis Kom Info Serendang Bedagai. Juga kakak moderator kita yang serah ceria selalu, kak Irman Heriana. Dan kalau kita yang kasih sekali, kak Adela Oktarina. Baik, ini kan saya memulai materi kita pagi ini. Eh, pagi ya, selalu merasa pagi ya. Siang ini yaitu menjadi pendik cerdas dan cakap digital. Ini, saya kebetulan juga pendidik dosen, cuma saya selalu menganggap bahwa yang namanya pendidik di SD, karena saya menyampaikan dapat pesannya adalah narasumbernya adalah audiensnya itu dari guru SD. Jadi, saya selalu menganggap bahwa guru SD itu jauh lebih hebat dalam hal mengajar dibanding dosen. Maka saya hati-hati sekali nih, ini walaupun saya memang ngambil presentasinya dari, apa namanya, dari Pusdatin ke Mendikbud mengenai mengajar jarak jauh, supaya memang betul-betul pas dengan kompetensi Bapak dan Ibu. Baik, ini pertama-tama saya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu guru, dan juga Bapak dan Ibu dari SKPD Kabupaten Serendang Bedagai. Saya nama Agustina, tadi sudah dikenalkan Kak Irman juga. Saya kebetulan lulus di S3 Universitas Indonesia. Saat ini dipercaya jadi anggota Dewan Pendidikan Kota Bogor, jadi sedikit-sedikit saya tahu mengenai dunia pendidikan. Pengalaman menjadi 43 kali penelitian, 140 kali jadi menara sumber, moderator, dan trainer. Saya juga editor di jurnal manajemen. Nah, kalau ini IG saya Bapak dan Ibu, jadi kalau mau di-follow silahkan. Oke ya, kita sekarang ada di era pandemi. 91 persen di dunia itu mengalami sekolah sekolah from home. Jadi kita ini tidak sendirian. Kita tuh sekarang lagi ada dalam masa yang dimana kita semua merindukan sekolah tetap muka. Nah, kemudian dalam era pandemi ini, mau bagaimanapun, tadi kata menang sumber kita pertama ya, Pak Seboni menyampaikan bahwa era pandemi itu bukan menjadi hambatan, bukan menjadi halangan. Kita tetap harus kreatif, kita tetap harus inovatif untuk mengajar. Nah, namun tentunya ada hal-hal yang spesifik dari era pandemi yang membuat para guru, ibu dan bapak guru itu harus mempersiapkan hal yang juga spesifik. Misalnya apa? Pertama kita harus menjawab apa dulu? Apa itu apanya? Kita review kurikulum. Bapak dan ibu lebih tahu kurikulumnya seperti apa. Terus kita review nih. Mengikuti arahan pemerintah dan sumber daya yang dimiliki guru dan siswa. Menentukan prioritas pembelajaran. Karena apa? Karena setiap daerah, daerah pandemi itu memalami peragaman. Belum tentu standarnya kemendikbud yang disusun di Jakarta, itu kemudian bisa sama dengan diserdang bedagai. Jadi lihat dulu nih, seangka mungkin bagaimana kurikulum standarnya, memberikan pengalaman belajar tanpa berbeban di tuntutan, menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, pastinya ini tidak bisa berjalan kalau bapak ibu guru itu hanya berjalan sendiri. Itu pasti harus dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dengan dinas pendidikan, dengan komite. Bahwa sekarang misalnya capaiannya itu sampai mana dulu. Sehingga tidak ada komplain yang memberatkan bapak dan ibu. Mencakup pengetahuan dan keterampilan inti atau fokus pada konten dan kegiatan yang akan membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Memang kurikulum diara pandemi itu difokuskan kepada keterampilan untuk mengatasi krisis. Namun apa yang disebut dengan keterampilan mengatasi krisis itu yang harus dirumuskan bersama-sama. Berikutnya, siapa? Siapa itu? Siapa profil pembelajaran? Guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa. Jadi sebetulnya yang lebih tahu itu bukan saya atau bukan dari komendikbud ataupun dari komendikbud tetapi bapak dan ibu sendiri. Jadi bapak dan ibu akan tahu sekali siswanya itu seperti apa. bagaimana mereka belajar itu akan membantu sekali bagaimana kemudian proses untuk merancang pembelajaran jarak jauh. Pinjau apa yang guru tahu tentang siswa tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, minat mereka. Nah, siapa status dan kebutuhan saat ini? Mengetahui lingkungan rumah dan kondisi psikososial. Pastinya ini kita sebagai guru, karena saya juga sebagai guru harus juga mau untuk mendengarkan siswa-siswa kita karena kadang-kadang apa yang kita anggap wah ini pasti mereka begini. Ternyata di balik itu ada alasan yang lain. Misalnya, kenapa sih karena saya punya anak SDU juga kenapa sih anak itu tidak mau belajar online? ternyata mereka ada alasan yang lain dibandingkan hal yang sudah kita duga. Mau mendengarkan itu adalah suatu kunci supaya keberhasilan analisis siapa artinya dalam menganalisis status dan kebutuhan saat ini tercapai. Siapa dukungan keluarga? Dukungan keluarga di era belajar jarak jauh ini pasti-pasti sangat berbunuh. Sangat-sangat pentingnya. Bagaimana penilaian diri guru? Guru di sini juga harus bisa menilai diri sendiri. Karena apa? Era pandemi ini kan banyak hal yang berubah. Saya ini terus terangnya belum pernah tersedang berdagai. Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Sekdis ya Bapak Sekda dan Bapak Hadis kapan-kapan undang lah Pak biar saya tersedang berdagai. Tetapi kemudian di banyak daerah yang menjadi masalah itu bukan cuma guru bagaimana menghadapi siswa tetapi guru juga menghadapi dirinya sendiri. Era pandemi itu banyak sekali yang berubah. Mungkin ya turut berduka ya banyak sekali misalnya saudara yang meninggal terus kemudian keluarga yang kehilangan pekerjaan terus kemudian yang lain sebagainya. Sehingga guru itu berhadapan dengan dirinya sendiri dengan tugasnya sebagai guru juga. Dia sebagai guru itu harus bisa menilai diri sendiri. Misalnya apa? Misalnya kita memang ditutup untuk kreatif tapi ada beberapa guru itu yang gak tech ditanya ya. Sudah diadari macem-macem susah. Akhirnya tahu aku tuh gak bisa ya kalau memang terlalu high tech nih kalau mau ngajar. Metodenya gak gitu deh. Coba daripada Bapak Ibu stress sendiri berpikir bagaimana cara menggunakan banyak aplikasi yang memusingkan lebih baik kreatif dengan apa yang dipunyai atau dimiliki. Tahu banyak guru yang kemudian bisa berhasil membuat siswanya belajar dengan menarik. Bapak Ibunya juga enjoy untuk ngajar. Jadi dua-duanya senang gitu. Fleksibel. Jadi penilaian terhadap diri kita itu harus fleksibel. Artinya gini. Seringkali stress itu terjadi karena kita mengharapkan sesuatu yang ideal. Nah, sesuatu yang ideal itu agak susah dalam keadaan pandemi sekarang. Misalnya siswanya gak full disuruh masuk kelas pagi. Mereka kan menganggapnya banyak anak SD menganggapnya libur ya. Jadi kalau disuruh absen jam 7, jam 8 baru pada datang. Terus tetap menjaga standar pembelajaran. Ini yang susah juga di tingkat guru. Saya juga jadi guru sama saja Bapak dan Ibu. Itu belajar online itu memang membuat kita merasa ah gak terlalu harus banget persiapan karena ini hanya online. Itu ada perasaan seperti itu. Kita tetap harus menjaga standar. Tetap meningkatkan kapasitas. Nah, itu. Sebetulnya ketika pembelajaran online guru itu memiliki banyak sekali waktu yang lebih luang karena dia gak punya waktu di jalan. Bagaimana kemudian waktu-waktu luang itu dipakai untuk meningkatkan kapasitas. Sekarang workshop gak usah pergi kemana-mana di rumah. Setelah punya Zoom bisa. Setelah punya kuat. Bangun kerjasama dengan guru lain. Kepala sekolah dan orang tua. Itu harus. Karena kita, kalau prinsip saya ya Bapak dan Ibu satu tim itu adalah tim yang menguatkan. Kalau dalam satu tim itu kita sudah banyak masalah pasti keluarnya jadi reto. Bagaimana dukungan guru lainnya? Dukungan profesional, dukungan emosional, dukungan teknis. Jadi saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Saling membagi materi yang bagus. Kalau ada guru yang kreatif dalam membuat konten tapi tidak bisa membuat konten digitalnya itu bisa dibantu guru yang lain misalnya. Antar guru, antar guru dan siswa, antar guru dan orang tua. Bagaimana menyusun pembelajaran? Kalau kemenikut melalui pus dati mengatakan ada skenario A, skenario B, skenario C. Jadi kalau A itu lengkap semua, B juga masih lengkap dan kemudian lebih berfokus pada pengetahuan dan perampilan inti. C-nya itu lebih konten pembelajaran lebih kepada untuk mengatasi krisis. Jadi kalau memang susah banget belajar yang penting C. Kalau bisa A, B, kemudian bisa juga C. Guru perlu untuk menyusun kembali rencana pembelajaran tetap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Pikirkan hal yang sama seperti skenario A dan B dengan mengingat bahwa tujuan utama adalah untuk mendukung siswa melalui kritis. Jadi memang makin berat bebannya untuk Bapak dan Ibu guru karena harus dengan waktu belajar yang lebih sedikit, lewat jarak jauh, harus terpenuhi tambah juga ditambahin dengan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan melalui krisis. Ini salah satu teknik ya untuk membuat materi pembelajaran yang kira-kira lebih menarik dan komprehensif itu melalui metode pedati ya. Jadi bagaimana P-nya itu pelajari, mempelajari teknik audiovisual, simulasi, dan game. Itu kira-kira seperti ini ya caranya. Jadi meminjam materi yang ada di internet secara lain. Dan Ibu apa sih yang disebut dengan legal? Artinya kasih sumbernya. Jadi kalau misalnya kita bikin materi ini, ada video yang bagus kita mau jadikan contoh. Ada film yang bagus kita mau jadikan contoh. Ada cuplikan yang menarik kita masih mau jadikan contoh. Waktu kita putar kita cantumkan di sini. Seperti saya tadi mencantumkan sumber ya. Sumber dari materi ini dari mana saya dapat. Ini punya orang lain dan saya sampaikan sumbernya. Itu adalah menyampaikan sumber. Jadi meminjam materi yang tersedia di internet secara legal. Mengakurasi materi pembelajaran yang relevan. Jadi kemudian pastinya saya dengar ya, kalau saya sih di kampus enggak dikurangi jam pelajarannya. Dikurangi itu waktu bulan kuasa saja. Online sama tapi online. Tapi kan saya dengar ada beberapa daerah yang sudah tetap buka, tapi dikurangi. Misalnya dari 45 menit, satu jam pelajaran di 20 menit. Tentunya kan harus mempunyai keterampilan, mengakurasi, menilai bahwa dari waktu yang diturunkan itu, kita harus ningkatin apa saja. Ada juga misalnya kelas yang digilir. Ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Pasti kan ada yang berubah. Mengembangkan materi pembelajaran mandiri original dengan desain pembelajaran yang multimedia. Rekaman Zoom, rekaman dengan PowerPoint, produksi. Poin ini beragam media yang kita optimalkan karena kita enggak bertemu. Jadi ini tips-tips ya, mencantumkan sumber tadi untuk yang ini. Menyesuaikan dengan capaian belajar itu harus. Menyesuaikan dengan waktu belajar. Menyesuaikan dengan konteks pandemi. Menyesuaikan dengan media yang akan digunakan. Jadi lihat dulu media kita mau pakai apa, kita sesuaikan. Yang kedua adalah dalami. Menelakukan interaksi pembelajaran dengan immediate feedback. Jadi feedbacknya waktu itu juga, tapi agak delay dikit ya. Terus kemudian nitisnya, perhatikan batas waktu tetap muka yang disepakati di sekolah. Optimalisasikan interaksi melalui media komunikasi. Materi menarik, siswa juga bosan, daring, dan tugas. Itu Bapak-Ibu harus ingat ya. Tidak cuma Bapak dan Ibu, siswanya juga bosan. Terapkan, ini terapkannya bagaimana dapat. Ini penugasan assignment ya. Bapak dan Ibu boleh minta materinya ke panitia, juga boleh dapat. Terus evaluasi seperti ini. Nah, saya sih punya tips-tips ya Bapak-Ibu. Karena kalau misalnya diundang untuk menyampaikan materi untuk pembelajaran daring, bagaimana membuat konten, konten pembelajaran jarak jauh, termasuk saya juga dosen modul Nusantara di program Kampus Merdeka, fokusnya banyak sekali kepada... Sebentar ya Bapak-Ibu, ini ya cekannya ada cerita baterai. Sebentar, sebentar. Saya izin ob dulu kamera sebentar ya. Karena agak urgent. Oke. mohon maaf ya tadi saya sedang nyari colokan dulu tiba-tiba mati oke menurut saya sih ya saya mau mencoba hal yang agak-agak beda ini tipsnya dari apa siswa juga bosan dengan daring dan tugas saya udah melihat anak saya bosan banget disuruh lihat video gurunya dan lain sebagainya ini sih dengan saya asumsi bahwa Pak Ibu udah sering banget mendengarkan cara membuat konten yang menarik nah sekarang saya ajuhin bagaimana sih ngajar online tapi menarik buatlah coba saya gak tau sedang bedaga ini sekarang coba ada yang jawab dong satu sedang bedaga ini full online atau gimana Bapak dan Ibu? full dari gak sih? atau masih ada pertemuan? ada yang buka kamera ininya suaranya satu barangkali kami persilahkan kepada peserta webinar ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Mujilah yang meraihkan silahkan tadi pertanyaannya adalah di serdang bedaga ini adalah online full online atau ada offline atau ada campuran dengan silahkan mungkin Ibu Siti Mujilah Ibu Irmanyar saragi ingin menjawab oke kalau gak ada yang jawab letut lama ya Kak Irmanyar oke saya sambil mengingatkan Ibu oke jadi kalau saya saya mikir kalau memang sudah banyak sekali online apalagi full di awal kayak saya di Bogor anak saya tuh full online dari 2020 awal itu udah bosen banget dengan online dengan segala macam cara materi yang menarik itu di mereka dia udah bosen jadi kalau saya sarankan bagaimana Bapak Ibu ngajar online sampai dengan sangat interaktif dan membuat anak-anak itu merasa bahwa saya masih punya teman itu terasa sekali mereka ngerasa aku mau punya teman lagi apalagi mungkin kalau misalnya sedang berdagainya bagian kota ya dimana kemudian tetangganya udah mulai jarang main keluarnya udah gak boleh sama sekali karena harus di rumah terus kalau misalnya masih sering main sih gak terlalu terasa tetapi kalau misalnya udah sama sekali PPKM yang gak boleh keluar itu akan terasa banget jadi ngobrol sebanyak mungkin bahasa yang benar namun menarik artinya kaku-kaku banget juga kurang menarik tapi jangan pakai kasar misalnya gue gitu kan juga gak mungkin ya tapi cari yang kemudian yang tetap akrab intonasi ya jadi saya merasakan bahwa mengajar online itu kalau saya jarang pakai headset kalau ngajar itu di tengah rumah kadang-kadang satu rumah udah kedengeran semua karena apa? karena membuat intonasi di dalam kelas dengan di dalam online itu tonenya tuh naik dikit lebih naik di dalam zoom kalau menurut saya karena akan lebih mengundang diperhatikan interaktif interaktif tuh ngobrol terus melibatkan segala macam kreatif kreatif itu perlu tapi dalam konteks yang saya sih menyarankan coba deh bangunnya yang masih lebih interaktif artinya gurunya masih di situ temennya masih di situ lebih daripada saat lurik intonasi interaktif dan kreatif itu harus naik nah ini sih saran-saran aja karena konten yang lain pasti sudah banyak yang mengikmah coba perlu variasi tetap tinggal di rumah tetap belajar online coba buat bahwa dia ngerasa aku tuh masih sekolah karena untuk anak yang udah setahun setengah lebih tidak sekolah rasa sekolahnya udah mulai hilang loh buatlah hari tematik misalnya ayo hari ini besok kita akan sekolah dengan pakaian adat gitu untuk memperkenalkan pakaian adatnya orang tuanya masing-masing atau pakaian adatnya sedang berdagai seperti apa gitu atau sekarang besok kita akan memasak bersama kita akan memasak menu apa nih diskusiin dulu oke mau bikin kue barang-barang masing-masing kita bikin kue nanti kita liatin kita bisa selesainya jam berapa nih terus kemudian hasilnya kita barang-barang foto bersama di zoom itu itu menarik sekali menurut saya berikutnya adalah buat anak bergerak secara fisik tapi jangan minta di videokan karena saya sendiri sebagai orang tua udah bosen videoin anak lari segala macam orang tuanya yang videoin coba kalau misalnya kemudian gak gak dibikin gini oke sekarang kita beralih ya nanti udah gini udah kembali belum karena rame tuh anak-anak rame gurunya bisa bilang gini oke kita mulai lari ya ini ada berapa jaraknya dimana besok kita ukur ya nah sekarang kamu semuanya kita mulai berlari di sana nanti balik lagi ke sini bapak tunggu disini ya di zoom disolah-olah dia masih dalam ruangan berikutnya media hiburan misalnya apa mereka disuruh nyanyi suruh apa upload di tiktok upload dimana misalnya nah itu tuh mereka menjadi lebih tertarik daripada media-media tersebut hanya ditonton setiap hari sebagai hiburan atau pengisi luang anak berikutnya lagi buat album sekarang ini guru-guru udah punya album harusnya bukan album yang bentuknya harus dicetak dan mengeluarkan uang banyak buatlah album di Instagram di Youtube saya ingin menyampaikan bahwa hari ini akan menjadi kenangan yang indah hanya generasi kita loh yang ngalamin pandemi semoga pandemi gak pernah ada lagi ya jadi generasi yang lain itu gak akan pernah dengerin cerita yang sama seperti yang kita rasakan sekarang buatlah gambar-gambar itu dulu kita pernah sekolah seperti ini ya seru banget itu menurut saya seperti itu Bapak dan Ibu terima kasih Kak Irman mohon maaf kalau waktunya terlewat baik terima kasih Ibu Agustina yang telah memberikan pemaparannya pada hari ini tadi Ibu kalau misalkan menjelaskan sedikit-sedikit saya agak tertawa kenapa karena jadi ngalamin sebagai orang tua jadi sekolah gitu kan jangan nyuruh memvideokan itu sudah bosan iya-iya betul jangan nyuruh videoing lagi itu sudah bosan apalagi kalau ngerjain tugas setumpuk aduh saya sendiri sebagai orang tuanya sudah pusing kepala memang akhirnya kalau dulu orang tua itu kan tugasnya hanya mengantarkan anak-anak sampai dengan sekolah lalu kemudian seperti menyerahkan tanggung jawabnya kepada guru tapi kalau hari ini kan sebenarnya tidak seperti itu walaupun memang sebenarnya sikap hari ini sebagai orang tua itu kan juga tidak boleh menyerahkan itu sepenuhnya kepada guru sebenarnya ini sebenarnya ini adalah wujud orang tua yang sebenarnya menurut saya tapi akhirnya ini juga tidak salahnya ibu dan bapak guru karena memang dibatasi ya karena mungkin kasihan kursanya anak-anak jadi waktu pertemuan itu dibatasi jadi pertemuannya memang dibatasi waktunya jadi sehingga konsekuensinya sisa kurikulumnya disampaikan oleh tugas itu memang begitu sih kak kalau misalkan melihat perkembangan teknologi hari ini ibu saya bertanya sedikit kira-kira apakah nanti pembelajaran itu akan seperti sama seperti hari ini atau memang akan ada tatap muka dan daring juga nanti di hari ini dengan teknologi 4.0 ini ke info ke menikbud itu udah advance udah bisa membaca ya ke depannya saya sebagai dosen harus siap-siap betul sekali sebagai guru sih masih enak karena mahasiswa dasar siswa dasar itu masih perlu benar-benar usia anak perlu bimbingan tapi usia mahasiswa 18 tahun ke atas usia dewasa banyak pilihan kampus merdeka itu orang bisa belajar dimana aja iya betul sekali terus sekarang kok bimbingan seliterasi digital besar-besaran seperti ini mempersiapkan semua orang di generasi digital kalau dosennya masih biasa-biasanya tinggalan Kak Irman memang akhirnya kita harus beradaptasi berkolaborasi lalu kemudian memang yang paling dan kemudian inovatif jadi kolaborasi adaptasi bisa ngambil kelas di banyak kampus loh Kak Irman bisa mungkin nanti jangan sampai SD-nya bisa dimana-mana ya nanti Ibu Juliani gak ada guru gak ada musifanya ya Bu ya Ibu Sri juga Ibu Rohayati Ibu Siti halo Ibu semua baik kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu Agustita pemaparannya luar biasa terima kasih kita akan ketemu di sesi tanya jawab nanti di akhir sesi ya baik terima kasih teman-teman peserta webinar di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara saya akan mengingatkan yuk teman-teman atau Bu Guru Pak Guru yang ingin bertanya silahkan untuk bertanya di kolom chat tapi saya juga harus mengingatkan nih sama teman-teman Bapak dan Ibu peserta webinar kolom chat ini kita sepakati khusus untuk yang bertanya saja jadi tadi saya masih melihat banyak peserta yang memang absen di kolom chat nanti absen link absen nanti akan kami bagikan pada saat di akhir narasumber keempat jadi Bapak dan Ibu teman-teman semua gak perlu absen di kolom chat nanti tunggu saja link absennya akan kami bagikan setelah narasumber keempat siap ya jadi kolom chatnya kita gunakan untuk yang ingin bertanya silahkan masih masih tapi saya tadi melihat sudah banyak sekali yang bertanya silahkan terus bertanya karena kita akan memilih 10 penanya terbaik empatnya nanti akan kami persilahkan untuk bertanya dengan narasumber lalu kemudian enam seperti tadi saya sudah katakan kita akan diumumkan di akhir sesi webinar ini 10 penanya ini akan mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah makanya pastikan jadi namanya siapa kemudian pertanyaannya ditujukannya ke siapa pertanyaannya apa nah yang keempat ini yang gak kalah penting nomor telepon nomor handphone Anda harus sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda jadi kita langsung serahkan di akun uang elektronik Anda baik teman-teman peserta webinar pada siang hari ini menjelang sore luar biasa saya melihat semuanya bersemangat semua semangat belajar semangat ingin berubah lalu kemudian semangat produktif ya jadi kita akan masuk ke narasumber yang ketiga kita akan bersama-sama mendengarkan beliau adalah seorang sekretaris daerah kabupaten sedang berdagai mari kita sambut Bapak H.M. Faisal Asrimi APMAP selamat siang Pak Faisal mohon izin Pak Faisal suaranya belum terdengar di kami apakah sudah di unmute suaranya ya mohon izin belum terdengar Pak mungkin teman-teman dari host dan operator bisa membantu agar suaranya Pak Faisal bisa terdengar Pak Faisal mohon izin suaranya masih belum terdengar ya sebentar kami akan bantu juga dari sini Pak Faisal mohon izin boleh diganti mungkin mikrofonnya dengan headset mungkin ya karena suaranya tidak terdengar Pak Faisal mohon izin ya belum terdengar Pak kami coba akan cek juga di sini baik sambil menunggu tersambungnya kita dengan Pak Faisal saya akan saya akan coba meriwain lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber pertama dan kedua kami persilahkan untuk dapat bertanya di kolom chat jangan lupa nama lalu kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya apa nomor telepon juga penting kenapa karena nanti kita akan mentransfer uang elektronik nilai 100 ribu rupiah kepada Anda para penanya terpilih 10 penanya terpilih jadi pastikan nomor teleponnya harus sudah aktif dan tersambung dengan uang akun uang elektronik Anda kemudian juga saya ingatkan sekali lagi kolom chatnya kita sepakati untuk yang bertanya jadi jangan untuk yang absen nanti jangan jangan absen dulu di kolom chat karena kita akan kirimkan link absennya nanti ya setelah narasumber yang keempat lalu kemudian juga jangan lupa untuk install aplikasi Cybercracy lalu kemudian follow akunnya Facebook dan Instagramnya dan jangan lupa juga untuk nonton Youtube Cybercracy karena disana banyak sekali konten-konten mengenai literasi digital lainnya jangan lupa jangan cuma nonton aja tapi juga mensubscribe dan bunyikan loncengnya baik kita akan coba untuk mencoba untuk tersambung lagi dengan Pak Faisal saya melihat ini sudah ada seribu peserta Pak Faisal selamat sore oke saya lihat disini ada seribu peserta dan luar biasa semuanya semuanya bersemangat semuanya menyalakan kameranya saya mau ngecek dulu nih satu-satu disini ada Ibu Susria dari SDN SDN Negeri luar biasa tapi teman-teman dan Bapak Ibu Guru saya ingin bertanya dulu nih di teknologi digital perkembangan digital teknologi industri 440 lengkap banget saya bicaranya kira-kira teman-teman semua yang hadir di webinar ini saya pengen semuanya coba tunjuk tangan yang mempunyai akun media sosial lebih dari empat ada gak teman-teman yang mempunyai akun media sosial lebih dari empat akun waduh 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 banyak sekali banyak sekali luar biasa ternyata memang banyak sekali yang mempunyai lebih dari empat jadi coba saya hitung ya saya aja mungkin lebih sepertinya ada Instagram ada Facebooknya lalu kemudian belum lagi ada WhatsApp atau yang lainnya wow luar biasa banyak nah oke karena banyak semuanya boleh diturunkan lagi di lower hand saya ingin pertanyaan kedua saya ingin coba teman-teman jawab juga dari semua teman-teman yang hari ini sudah mempunyai empat akun media sosial kira-kira sudah ada belum yang sudah menjadi konten kreator ayo tunjuk tangan yang sudah jadi konten kreator siapa wow ada satu dua ada Fitri Ani Dahlina Lili Erawati keren baik teman-teman kita akan coba ngobrol dengan keopinian leaders kita pada hari ini dengan Pak Faisal Pak Faisal Kabupaten Serdang dan memang hari ini menunggu ilmu dan pemaparan dari Pak Faisal baik terima kasih Mas Irman insyaallah baik Pak Faisal kami akan mempersilahkan Pak Faisal untuk pemaparan waktunya 20 menit dan nanti di 5 menit terakhir kami akan mengingatkan waktunya kami persilahkan oke baik terima kasih banyak Mas Irman pertama mohon maaf atas ada kesalahan teknis pada kesempatan yang berbahagia ini juga izinkan saya menyapa beberapa narasumber yang sudah memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa diawali dari Bapak Dr. Soni Ibu Dr. Agustina dan tadi ada Mbak Dela ya dan nanti yang berikutnya ada Pak Akmal juga dan teramat khusus buat Mas Irman nih yang sudah menggaidan acara cukup baik sekali jadi pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk membagi sedikit referensi kepada kita semua kepada yang ada di Kabupaten yang berbahagia tentang berjawa dalam berdigital jadi sebagaimana kita ketahui di era industri 4.0 ini kita menghadapi beberapa fenomena di era digital yang pertama informasi kita mudah mendapatkan informasi yang melimpah mungkin untuk pembukaan awal ini saya akan putar sedikit video silahkan serdang berlagi saat ini sedang genjar-gencarnya menangani masalah COVID-19 yang pada akhirnya kita berharap kalau kita semangat mengatasi COVID-19 ini kita bisa sesegera mungkin melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang sangat-sangat dirindukan oleh para guru para orang tua para siswa para seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sedang Beragi khususnya sebagaimana saya tampilkan pertama tadi bahwa judul webinar saya pada hari ini Budaya dalam berdigital yang mana di dalam budaya di era digital ini kita menghadapi fenomena bahwa kita mendapatkan informasi yang melimpah tentang yang mana informasi gampang kita peroleh dan informasi berbagai macam-macam yang bisa kita dapatkan dan yang berikutnya banyaknya konten-konten bisa saja yang konten yang negatif yang di dalamnya ada salah satunya pornografi isu sara dan sebagainya ini yang menjadi tantangan kita yang sangat luar biasa nah disinilah kita membutuhkan adanya literasi digital untuk memfilter nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak terkontaminasi kepada generasi muda khususnya kepada kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa ini harapan kami nanti hal ini bisa diprotek oleh tenaga-tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Serdang berbagai khususnya nah disini kita akan juga menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan literasi digital literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses internet khususnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermampaat serta mana konten yang negatif nah menurut para ahli Devri Suherdi mengatakan bahwa literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memampatkan media digital seperti alat komunikasi jaringan internet dan lain sebagainya kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan atau mengerjakan mengevaluasi menggunakan membuat serta memampatkan dengan bijak cerdas cermat serta tepat sesuai dengan kegunaannya jadi disini kita akan menyampaikan kecakapan berudaya dalam berdigital digital kultur adalah sebuah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi berpilaku berpikir dan berkomunikasi di dalam lingkungan masyarakat nah disini dampak positif dan negatif budaya berdigital nah disini dampak positif anak-anak bangsa kita kita harapkan bisa lebih kreatif dan inovatif nah negatifnya itu tadi ini kalau kita tidak bisa kontrol ini bisa konsumtif artinya ada beberapa gadget yang belum waktunya belum waktunya untuk kita butuhkan tapi karena kita mengikuti trend kita sudah mengganti gadget kita jadi kita terkesan konsumtif dan disitu ada berikutnya ada mendapatkan kebebasan bebas mengakses semua data-data ataupun konten-konten yang berikutnya hedonis dan individualistis dan yang terakhir pragmatis nah ini coba kita saksikan ini ada beberapa ada satu cuplikan video yang cukup menarik bagaimana dampak negatif budaya berdigital yang dihadapi oleh masyarakat atau dunia saat ini mari sama-sama kita saksikan selanjutnya videonya nah disini terlihat semua kita bagaimana sikap yang luar biasa apatis dari masyarakat kita dia tidak peduli dengan sekelilingnya egois tidak beretika tidak menyesapkan santun dan merasa dia sudah benar tidak ada yang mau mengalah nah disinilah muncul seorang disabilitas yang masih memiliki hati yang sangat luar biasa menyesapkan dan merasa Seperti inilah kita hadapi di dalam berbangsa, bertanah air, kalau kita tidak memfilter. Anak-anak bangsa kita tidak kita bekali dengan jiwa-jiwa Pancasila. Ini beban yang sangat luar biasa kepada para-para pendidik kita yang ada di, khususnya di Kabupaten Serdang Medagai. Nah, dari video yang tadi saya tampilkan kepada kita semua, di sini dapat tergambar bahwa inilah karakter masyarakat ataupun manusia yang ada di era 4.0 saat ini. Egois, miskin etika, hilangnya sopan santun, selalu merasa benar, kurang peduli lingkungan sekitarnya, karena dia asik dengan dunia dia, tidak mau mengalah, karena semua merasa diburu waktu, semua merasa penting, tidak mau berbagi, bahkan berkorban untuk orang lain. pulangnya empati dan simpati. Nah, di sinilah kembali lagi saya ingatkan kepada para pendidik, kiranya bisa mendidik generasi-generasi muda yang ada di, termasuk khusus di Kabupaten Serdang Medagai, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita mengharapkan muncul generasi-generasi yang berkarakter Pancasila dan berminikat Tunggal Ika di dalam era digital. Lanjut. Ini yang kita harapkan. Jadi, ada pun dua konsep dasarnya. Yang pertama, konsep dasar nilai-nilai Pancasila dan berminikat Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kedua, sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Saya masih ingat persis bagaimana semasa saya sekolah dulu, di masa SD, SMP, sampai dengan SMA saya rasakan, bagaimana etika seorang murid terhadap kakak kelas, terhadap guru. Begitu guru melintas saja, kita tidak ada yang berani duduk. Kita langsung berdiri dan sembari memberi hormat. Ini yang saat ini sudah mulai hilang. Norma-norma yang sederhana, simpel, tapi ini sudah mulai pelan-pelan tergerus. Ini harapan saya kepada tenaga pendidik. Terus, jangan bosan, jangan pernah berhenti melakukan pembinaan, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kebenekaan Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan berdigital untuk anak-anak yang hidup di era 4.0 ini. Lalu yang berikutnya, next. Di sini kami sampaikan, kalau kita kaitkan dengan Pancasila kita, yang pertama, ketuhanan Nama Esa, kita berharap muncul rasa cinta kasih, saling menghargai, menghormati agama dan ibadah orang masing-masing. Ini kita pupuk secara terus-menerus kepada putra-putri kita. Lalu yang kedua, di pasal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setara, berlaku adil dan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Lalu yang berikutnya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokratis. Kita berhak, berpartisipasi, aktif dalam proses demokratisasi dengan menghormati pendapat orang lain. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, taat hukum, transparan, dan akuntabal. Nah di sini memang kita akui bahwa demokrasi kita yang ada di Indonesia ini cukup-cukup luar biasa. Sehingga kita sudah mengarah kepada demokrasi yang kebablasan. Yang mana di daerah maupun di Indonesia mungkin kita sudah mengharapi demokrasi secara langsung, pemilihan secara langsung. Ini tanpa kita sadari, masyarakat kita terkotak-kotak karena pada dasarnya kita belum siap untuk melaksanakan demokrasi ini. Namun karena tuntutan zaman, tuntutan situasi kita harus melaksanakannya. Inilah harapan kembali lagi kepada tenaga-tenaga pendidik yang bisa memberikan edukasi secara terus-menerus kepada anak bangsa kita. Nah apa-apa yang ditanamkan guru saat ini, ini pasti membekas kepada anak-anak didik kita dan ini menjadi bekal kepada mereka sehingga mereka dalam bertindak, mereka dalam berlaku ini menjadi ingat-ingatan mereka sampai mereka menjadi pimpinan di Indonesia nantinya. Saya rasakan, saya masih ingat betul bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya semasa saya masih SD, semasa saya masih SMP dan SMA itu masih membekas. Itu menjadi landasan saya berpijak, berperlaku. Nah ini yang kembali lagi saya berharap banyak kepada tenaga-tenaga pendidik. Apalagi hari ini kita melihat kehadiran dari seluruh teman-teman yang mengikuti webinar ini sebuahnya hampir seribu. Nah ini pada kesempatan ini jadikan ini sebagai tambahan referensi di dalam melakukan pendidikan kepada anak bangsa. Dan yang berikutnya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berkotor-royong. Ini apalagi situasi kondisi pandemik ini. Kita harus berkotor-royong. Kita harus bahu-membahu. Ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Jadi untuk serdang berdage, Mas Irman, ini seluruh komponen anak bangsa di serdang berdage kita ajak bekerjasama untuk mengatasi masalah pandemik ini. Masalah COVID-19 ini. Kita dari pemerintah sudah gencar-gencarnya melaksanakan 3T, terus mengedukasi masyarakat, menerapkan 5M. Siapa orang-orang berperan ini di sini? Kita semua. Terutama para guru. Karena guru ini adalah sangat didengar oleh masyarakat, sangat dihormati di masyarakat, sangat menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini besar sekali harapan saya kepada para-para guru. Lalu yang berikutnya, di situasi era digital ini, kami juga mengharapkan peran orang tua, diri sendiri, masyarakat, dan guru dalam berbudaya digital. Jadi di keluarga, di keluarga ini juga sangat-sangat berperan. Ini apalagi di era pandemik ini, anak-anak didi lebih banyak di keluarga. Nah, di sinilah harapan kita, keluarga itu bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak kita. Lalu memilih sesuai dengan keperluan. Lalu yang berikutnya, kita awasi, kita bimbang, dan kita atur waktu dan tempat di dalam membuatkan digital ini. Jadi artinya kita kasih jam-jam tertentu, sekaligus kita memberikan waktu rehat kepada anak kita. Jangan kita bebaskan mulai dari pagi sampai malam. Jadi di sini kita harus membagi waktu. Mungkin kita buat aturan, kalau sekolah daringnya dari jam pagi sampai siang, ya sudah, istirahat. Nanti mungkin bisa dia menggunakan gadget lagi di sore hari. Mungkin sampai di posisi sholat, maghrib. Jadi kita aturlah waktu-waktunya, sehingga keluarga juga berperan aktif di dalam membentuk karakter anak bangsa kita. Di dalam membentuk karakter anak-anak kita. Mohon izin, Pak Pak Sekta. Mohon izin, waktunya lima menit lagi, Pak Sekta. Baik, terima kasih. Lalu yang berikutnya, untuk diri sendiri. Jadi, di sini kita dengan cepat, jujur, dan bertanggung jawab. Next. Mungkin itu Mas Irfan yang dapat kami sampaikan pada webinar ini dengan satu pengharapan. Kami berharap tenaga pendidik bisa dengan cerdas dan cakep di dalam digital, di dalam era digital ini, 4.0 ini. Itu mungkin, Mas Irfan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Dan terambat khusus, sekali lagi, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang mengikuti webinar ini, jadikanlah ini sebagai referensi, jadikanlah ini sebagai masukan di dalam mendidik anak bangsa yang ada di Kabupaten Sardam Rage. Itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak HM Faisal Asrimi, APM-AP yang telah pemaparannya pada sore hari ini. Dan tadi saya meng-highlight sedikit bahwa kemajuan teknologi digital itu memang harus diimbangi dengan literasi digital. Karena kita juga harus mempersiapkan diri dengan adanya pergeseran budaya yang ada di lingkungan kita. Lalu kemudian tadi juga Pak Faisal sebagai sekda serdang bedagai meniti pesan kepada guru-guru semua yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Pak Guru dan Bu Guru ini adalah sebagai garda terdepan yang memang bisa bersama-sama supaya juga bagaimana melatih atau membimbing membina murid-murid kita adik-adik kita untuk mempertahankan budaya yang ada. Karena kemajuan teknologi ini memang memberikan hal positif dan tentunya negatif juga yang ini harus kita jaga bersama-sama mudah-mudahan adabnya Indonesia lalu kemudian karakternya bangsa Indonesia ini tidak bisa tidak hilang tertelan dengan waktu. Begitu ya Pak Sekda Pak Faisal kami ucapkan terima kasih atas pemaparannya pada siang menuju sore hari ini dan nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab. Kamu cuman terima kasih. Baik teman-teman peserta webinar di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai maksud saya dan Provinsi Sumatera Utara. Saya masih melihat semuanya masih tetap bersemangat dari awal sampai di tengah-tengah acara kita luar biasa walaupun bersambil santai tapi bersemangat untuk belajar bersemangat untuk berubah bersemangat untuk mendengarkan hal-hal positif lalu kemudian bersemangat untuk selalu produktif. Baik kita akan masuk ke narasumber yang keempat dan kita akan sambut beliau adalah kepala dinas kominfo Kabupaten Serdang Bedagai mari kita sambut inilah Bapak Dr. Andes Akmal APMSI Selamat siang selamat sore Pak Akmal Selamat sore Bang Irman Selamat sore apa kabar Pak Akmal Alhamdulillah baik-baik sehat Alhamdulillah sehat semuanya sehat semuanya sepertinya Pak Akmal ini masih ada di kantor ya ya benar sekali Bang Irman saya masih di ruangan data center ini luar biasa kabupaten sedang berdagai ya dengan kesibukan Pak Akmal hari ini tentunya tapi masih bisa berbagi dengan teman-teman Pak Guru dan Bu Guru yang hari ini hadir di acara webinar pada sore hari ini baik Pak Akmal kami persilahkan untuk pemaparannya mau izinkan saya untuk mengingatkan waktunya 20 menit dan nanti kami akan mengingatkan di 5 menit terakhir waktunya kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua saya Sapa terlebih dahulu narasumber yang terdahulu ada Pak Sekda di sana Bapak Haji Muhammad Faisal Hasrimi kemudian ada Bapak Sony ya kemudian Ibu Agustina dan ada key opinion leader kita Mbak Dela yang ikut juga bersama dengan kita di webinar ini salam hormat saya juga kepada Bapak Semi Dirjen Aptika Kementerian Kominfo tentunya juga Bupati Serdang Bedagai Bapak Haji Dharma Wijaya Baiklah Bapak dan Ibu Guru tenaga pendidik di Kabupaten Serdang Bedagai saya kebagian di momen terakhir ya ini momen terakhir biasanya agak sedikit apa ya mengantu atau menguap tapi saya pikir dengan teknologi informasi seperti ini dengan di era digital ini mungkin rasa ngantu ataupun rasa bosan itu bisa kita hilangkan karena kita berada di era 4.0 jadi baiklah saya mengambil tema atau judul dari pemaparan saya ini adalah keamanan dalam berdigital tadi Pak Sekda mengungkapkan tentang digital culture atau budaya berdigital nah ini keamanan dalam berdigital narasumber yang sebelumnya itu mungkin tadi ada digital skill dan digital ethics ya karena memang ada 4 pilar dari literasi digital ini saya melihat bahwasannya dalam digital safety ini atau keamanan keselamatan berdigital itu ada 3 apa namanya 3 3 aman berdigital berdigital itu adalah yang pertama keamanan dan keselamatan dari jeratan hukum nah nanti kita ini akan membahas tentang aturan-aturan aturan hukum yang mengikat kita bagaimana kita berdigital gitu bersosialisasi atau masuk ke dalam ruang digital kemudian tentunya juga yang kedua adalah keamanan dan keselamatan diri pribadi atau jiwa kita dalam berdigital ini ini kita juga harus kita jaga kemudian yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan data pribadi kita atau profil kita dalam bersosial media nah ini menjadi penting bagi kita dari yang pertama yaitu keamanan dan keselamatan dari jeratan hukum tentunya kita mempedomani undang-undang informasi dan transaksi elektronik jadi di di ruang digital itu kita harus juga berpedoman kepada undang-undang ada undang-undang ITE istilah orang nomor 19 tahun 2016 disitu kalau kita melihat itu ada banyak aturan-aturan hukum bahkan sanksi hukum kalau kita terlibat transaksi yang bisa menyangkut kepada hukum sesuai dengan undang-undang ITE tadi seperti itu ada sanksinya itu kalau kita mendistribusikan atau mentransmisikan dan lain sebagainya menyangkut melanggar kesusilaan tentang perjudian kemudian penghinaan dan pemerasan itu ada ancaman-ancaman hukumannya bahkan denda demikian demikian juga di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tersebut menyebar luaskan berita bohong dan menyesatkan kemudian menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian seharat dan lain sebagainya permusuhan itu juga diatur dalam undang-undang ITE tersebut kemudian mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi maka ini juga bagian dari undang-undang ITE tersebut yang bisa dikenakan sanksi hukum jadi pada intinya keamanan dan keselamatan dari jeratan hukum ini kita mempedomani undang-undang ITE yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 nah banyak kasus-kasus yang terjadi karena netizen istilah kita tidak memperhatikan undang-undang ini sesuka hatinya saja memberikan komentar di ruang digital dan lain sebagainya seperti yang terjadi ya beberapa kasus mungkin yang terjerat hukum itu ada ada yang dijatuhi hukuman ada yang sampai maksimal 7 tahun dan lain sebagainya nah jadi 40% itu kasus-kasus seperti itu berakhir di pengadilan ya dijatuhi hukuman kemudian ini contoh-contoh terima kasih Terima kasih. 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 Jadi saya lanjutkan, tadi kita berbicara tentang keamanan digital dari segi keamanan dan keselamatan dari jeratan hukum. Nah ini saya putar video, ini video ini terkait tentang aman yang kedua, yaitu keamanan dan keselamatan diri pribadi atau jiwa. Nah keamanan dan keselamatan pribadi atau jiwa ini, kita harus mengikuti aturan, norma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah kalau ini tidak kita ikuti, maka itu akan bisa berakibat fatal kepada diri pribadi kita, keselamatan diri pribadi kita. Nah ini mungkin salah satu contoh video mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita terkait keamanan dan keselamatan diri pribadi atau jiwa kita dalam berdigital. Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi sekilas ya video yang kami tayangkan untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan keselamatan diri pribadi kita. Nah kita boleh berdigital atau berada di ruang digital, bermedia sosial, tapi harus kita jaga juga keselamatan pribadi dan jiwa kita. Ikuti aturan atau norma sosial kemasyarakatan. Seperti tadi kita lihat dalam video tadi, yang paling parah itu bagaimana dia berkenderaan, seorang berkenderaan, dengan tetap dia online dengan menggunakan gadget atau gawainya sambil menyetir, dia mungkin berkomunikasi dengan gadget tadi, ini bisa membahayakannya terhadap pribadi kita, diri kita atau jiwa kita. Nah itulah digital safety ya, yang kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu keselamatan atau keamanan diri pribadi. Kemudian, keamanan atau digital safety yang ketiga, yang saya maksudkan di awal tadi adalah, keamanan dan keselamatan tentang data pribadi atau profil diri kita dalam bermedia sosial. Nah ini juga kita harus jaga ini. Jangan sampai kita, apa namanya, data-data pribadi kita itu atau profil kita itu yang sifatnya sangat-sangat tidak harus diketahui oleh orang lain, itu bisa kita share begitu saja di media sosial. Nah ini ada tips yang bisa kita lakukan terkait dengan keselamatan data pribadi atau profil diri kita dalam bermedia sosial. Ada lima tips, yang pertama, lengkapi profil secukupnya saja. Jadi di data yang terlalu lengkap dapat membahayakan diri Anda sendiri atau diri kita sendiri. Jangan sembarangan menampilkan data-data pribadi kita gitu, di media sosial. Banyak kasus kejahatan seperti pencurian identitas, perampokan, pencurian identitas, perampokan, dan lain-lain. Atur profil kita agar hanya bisa dilihat oleh teman kita saja. Jadi menurut saya tidak terlalu kita mengumbang tentang data-data pribadi kita atau profil-profil pribadi kita. Seperlunya saja, secukupnya saja. Jadi itu yang pertama, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, berhati-hatilah kita ketika bertemu muka atau kopi darat atau tatap muka gitu. Selanjutnya tatap muka ya, ini tatap maya, tatap muka, tatap layar ya. Nah ini kalau kita kopi darat, berjumpa, itu kita harus berhati-hati ya. Nah bawa teman-teman dekat ketika berjumpa seseorang yang Anda kenal via sosial media. Dan lakukan pertemuan di tempat publik yang ramai. Ini kan banyak terjadi, anak-anak kita dan lain sebagainya itu berkenalannya lewat media sosial. Kemudian selesai berkenalan lalu ingin kopi darat, jumpa, dan lain sebagainya. Dia tidak menjaga keselamatan dirinya, profil dirinya, dan data-data pribadinya sehingga pada saat berjumpa dia bisa membahayakan terhadap pribadinya. Oleh karena itu, pada saat kopi darat itu jangan jumpa sendiri, bawalah teman, kemudian lakukanlah pertemuan di tempat yang publik ya. Yang ada tidak hanya kita sendiri atau berdua saja di situ, tapi ada juga orang lain. Kemudian tips yang ketiga yaitu bijaklah dalam mengunggah gambar. Bijaklah dalam mengunggah gambar. Jangan kita asal dapat gambar atau share dari orang lain tanpa kita lihat, perhatikan kebenarannya. Lalu kita share juga kepada orang lain. Nah itu namanya tidak disaring dulu. Nah sekarang ini kita harus saring dulu baru sharing. Ya saring baru sharing. Jangan sikit-sikit sharing. Sikit-sikit sharing tanpa tahu sumbernya dan lain sebagainya. Berita itu hoax atau tidak di ruang digital itu. Ini nanti kita bisa merugikan diri kita sendiri. Karena ada undang-undang ITE tadi. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang bisa menjerat kita. Potensi penyalahgunaan foto yang kita bagikan secara publik sangat besar dan akan merugikan diri kita sendiri. Jangan unggah foto yang kurang pantas. Jangan unggah foto atau share yang belum tahu sumber kebenarannya. Kemudian tips yang keempat yaitu selektiflah dalam memilih teman. Kalau kita lihat di ruang digital, di media sosial itu, Kita katakanlah Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Itu banyak permintaan teman dan lain sebagainya. Nah kita harus juga berhati-hati. Selektif. Jangan asal pilih teman. Teman yang tidak kita teliti, kita perhatikan dengan seksama. Itu akan bisa mengakibatkan bahaya kepada diri kita. Apabila orang tersebut memang tidak begitu kita cermati Di dalam permintaan yang bersangkutan untuk berteman kepada kita. Jadi jangan asal menerima permintaan teman. Kemudian tips yang kelima, Terkait keselamatan data pribadi kita atau wakil kita ini, Bijaklah dalam berbagi informasi. Jadi media sosial, ruang digital itu adalah ruang yang penuh dengan informasi. Tidak hanya informasi, mungkin pengetahuan juga ada di situ. Tidak hanya pengetahuan, hiburan juga ada di situ. Jadi kita manfaatkanlah itu. Bijaklah kita dalam berbagi informasi. Informasi-informasi yang tidak jelas, itu jangan kita unggah. Informasi yang tidak tahu sumber asalnya, Kebenarannya dan sebagainya, itu juga tidak usahlah kita unggah. Kita diamkan saja, kalau perlu kita dilit, kita dilit saja. Bijaklah dalam mengemukakan pendapat dan berbagi informasi di sosial media. Bebas berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan informasi, Masih palsu, fitnah atau kebencian, hate speech, Atau menyinggung suku agama ras, antar golongan. Ini semua akan berakibat kepada ancaman hukuman yang ada dalam undang-undang IPA itu. Ini kita harus sikap ini dengan benar-benar. Kemudian, yang selanjutnya, apabila keselamatan itu tadi, ketiga keselamatan itu, Keamanan, Pak Akmal, waktunya 5 menit lagi. Apabila keamanan kita tentang ini, tidak kita perhatikan keamanan dan keselamatan diri, Atas tiratan hukum, keamanan dan keselamatan pribadi kita, Kemudian keamanan dan keselamatan data pribadi atau profil kita, Maka kita akan berhadapan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Kemudian yang terakhir, ada saran kita kepada seluruh yang mengikuti webinar ini, Dalam memposting sesuatu di media sosial, jadi gunakanlah think. Think before you post. Jangan berpikirlah dulu sebelum mengeposting. Itu yang dimasukkan think itu apa? Yang pertama itu, apakah itu benar? Is it true? Kalau itu benar, postinglah. Kemudian yang kedua, is it helpful? Apakah itu membantu, menolong? Kalau itu tidak membantu, tidak menolong, Jangan di-share. Kalau dia memang membantu, helpful dia, maka postlah. Kemudian, is it inspiring? Apakah itu memberikan inspirasi kepada kita? Kalau tidak, tidak usah. Kalau memang itu memberi inspirasi, maka postinglah. Kemudian, is it necessary? Apakah itu penting? Ya kalau tak penting, tidak usah. Kalau itu memang penting, postlah. Sharinglah. Kemudian, apakah itu baik? Apakah itu bijak? Apakah itu baik atau tidak? Ya silahkan. Kalau itu baik, silahkan di-posting atau di-share. Jadi, sekarang sudah berubah. Terakhir sudah berubah. Kalau dulu, mulutmu adalah harimau-mu. Tapi, kalau di era 4.0 ini, mungkin sudah agak bersedikacar sedikit. Jari jumarimu adalah harimau-mu. Karena kita di dunia digital ini lebih banyak menggunakan jari jumari. Media sosial, jajat, gawai pakai jari jumari. Salah kita menggunakan jari jumari kita dengan hal-hal yang tidak penting. Yang saya sebutkan tadi, think before you post, maka akan berakibat kepada diri kita. Keselamatan kita. Saya pikir ini, Bang Irman, paparan yang saya sampaikan. Harapan saya, kurangnya guru-guru kita, tenaga pendidik kita, bisa mendapatkan pencerahan dari hal-hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Akmal, APMS, yang telah melakukan pemaparannya, berbagi ilmu yang luar biasa hari ini mengenai keamanan digital. Saya tadi meng-highlight sedikit bahwa seperti kita ketahui bahwa ini ada empat pilar. Jadi pertama adalah kecakapan digital, lalu kemudian etika digital, budaya digital. Yang terakhir ini yang Pak Akmal sampaikan adalah keamanan digital. Jadi memang ada tiga nih supaya kita aman berdigital. Tadi yang disampaikan adalah keamanan dan keselamatan dari jeratan hukum. Lalu kemudian keamanan dan keselamatan diri pribadi atau jiwa. Lalu kemudian keamanan dan keselamatan data pribadi atau profil dalam bersosial media. Nah yang terakhir ini yang sebenarnya keren sekali. Jadi think before your post. Atau think before you sharing gitu ya. Ada thinknya itu adalah true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Jadi kalau misalkan memang dari ketika kita ingin sharing, kita lihat dulu apakah ini benar. Lalu kemudian apakah ini membantu, apakah ini menginspirasi orang, apakah ini kemudian necessary, penting, segera. Atau kemudian juga apakah ini baik. Nah kalau memang sudah ada lima ini, silahkan di-share. Insya Allah mudah-mudahan dengan media sosial yang ada di tangan kita ini bisa menginspirasi orang-orang. Kita bisa banjiri konten-konten positif seperti Pak Presiden katakan. Dan mudah-mudahan akhirnya Indonesia menjadi budaya yang luar biasa untuk kita akhirnya selalu siap, cakap, dan bijak untuk menggunakan teknologi digital. Baik kami ucapkan terima kasih Pak Akmal sekali lagi atas memaparannya. Kita akan bertemu di sesi tanya-jawab. Teman-teman peserta webinar, Bapak dan Ibu, di seluruh Indonesia khususnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kita berada di sesi tanya-jawab saat ini. Dan saya sudah, sebentar saya akan lihat contekannya terlebih dahulu. Ya sudah ada empat penanya yang akan saya sebutkan. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu, teman-teman peserta webinar hari ini, dinyalakan kameranya. Karena saya akan memanggil penanya pertama. Jadi harus bisa menyalakan kameranya. Jadi nanti kalau sudah dipanggil baru bisa menyalakan mikrofonnya. Baik. Nah, penanya pertama ini akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama. Ini adalah Kristina Huta Gawo. Selamat sore, Kristina. Apakah sudah tersambung, Kristina? Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Iya, selamat sore, Ibu Kristina. Apa kabar? Sehat, sehat, Pak. Sehat, baik. Ibu Kristina, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Bapak Soni. Kami persilahkan. Kami persilahkan, Ibu. Jaringannya susah. Jaringannya susah, kayak mana ini? Mati lah, kayak mana yang mati ini jaringannya. Tapi suara dan video Ibu terlihat dengan jelas dan clear suaranya juga? Iya, silahkan langsung dibaca pertanyaannya. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Lagi mencari. Sebentar ya, Pak. Lagi mencari, Pak. Di kolom komentar. Oke, sambil. Sudah? Sudah ada? Baik? Berita hoax merupakan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau bisa disemput. Begini, Pak. Berita hoax merupakan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau bisa disebut dengan berita bohong. Berita hoax ini dapat menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman. Contohnya seperti hoax seputaran vaksin belakangan menjadi primadona. Ini tentu terkait dengan program pemerintah RI yang telah menjalankan program vaksinasi kepada masyarakat Indonesia demi mencapai herd immunity dalam melawan pandemi COVID-19. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar tidak termakan hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana cara membedakan antara berita hoax dan berita fakta? Dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi berita hoax tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kristina Hutagaul. Ini luar biasa, Pak, pertanyaannya. Jadi ada tiga sebenarnya. Ya, kami persilahkan Bapak untuk langsung menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Mbak menanya, pertama tentang berita hoax ya, kaitan terdekat vaksin. Pertama, kita harus pastikan bahwa sumber itu dari pemerintah. Jadi Ibu bisa cek kepada pemerintah terkecil ya, misalkan desa, kelurahan, kesamatan, ya di situ. Yang kedua adalah, tentu kita tahu bahwa berita-berita hoax itu niatnya memang kurang baik. Ya, maka kitalah juga sebagai orang yang baik harus aktif juga memberikan berita-berita baik. Jadi jangan baik sendiri. Jadi kita harus aktif juga. Karena kalau kebaikan itu diam, nanti kejahatan juga akan bergerak cepat. Nah, yang ketiga, kalau ada indikasi-indikasi kriminal, maka Bapak-Ibu silakan bisa laporkan kepada pihak berwajib. Yang kira-kira ini niatnya sudah menghasut masyarakat, mengalui domba, dan seterusnya, maka silakan aja kepada yang berwajib. Prinsipnya, mari kita sebagai orang-orang baik, untuk terus menggaungkan kebaikan-kebaikan itu secara tiga hal. Terutama dengan lisan, kemudian dengan perbuatan, supaya orang yang berbuat tidak baik bisa kalah dengan kebaikan kita. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, kamu ucapkan terima kasih kepada Ibu Christina Hutagaul yang telah bertanya, dan mudah-mudahan penjelasan dari Pak Soni bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Christina. Terima kasih, dan tentunya saya ucapkan selamat Ibu Christina terpilih menjadi penanyaan terbaik, dan pastikan nomor telefonnya sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda. Selamat sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke penanyaan kedua. Kita akan tersambung dengan Elsemina Sitorus. Selamat sore, Elsemina. Silakan, Elsemina, untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore. Iya. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Elsemina ini akan bertanya kepada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI. Oh, sudah siap ya, Bu. Baik, sambil menunggu. Ah, ini dia. Halo, selamat sore, Ibu Elsemina. Iya, saya. Iya, Ibu, kami persilakan. Mau cari-cari? Iya, iya, iya. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber yang kedua. Kami persilakan. Ibu, saya Elsemina Sitorus. Narasumber yang mau saya tanya, Dr. Randus Agustina M. Purnomo, SPMSI. Pertanyaannya, bagaimana cara guru memotivasi orang tua siswa dalam menggunakan fasilitas yang ada, seperti HP yang Android. Apalagi yang tinggal di daerah pedalaman. Kebetulan saya tinggal mengajar di tempat yang agak payah sinyal gitu. Yang ekonominya di bawah rata-rata. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Elsemina Sitorus atas pertanyaannya. Kami persilakan, Ibu Agustina, untuk langsung menjawab pertanyaannya. Iya. Buka dulu itu. Oh, ya. Oh, sudah dibuka ya. Sudah. Iya, kami persilakan, Ibu. Tadi mohon maaf saya keluar dari laptop ke handphone, karena suaranya jelek di laptop. Mama, apa kabar? Iya, baik. Fine. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya, Ma. Memang susah sekali ya memotivasi orang tua. Tetapi sebetulnya mungkin lebih bukan ke motivasi kalau itu ya. Karena memang sinyalnya yang tidak ada, Androidnya juga kurang ya, Ma. Nah, jadi kalau motivasi mau fasilitas ada, sinyal ada, tapi tidak dipakai. Nah, mungkin Mama, gue... Solusinya? Di sana, Ma. Iya. Halo, Ma. Iya. Halo. Halo. Iya. Selamat datang juga di sana. Enggak. Kebetulan saya SMP, tertarik saya lihat. Enggak mau pada SMP, enggak mau pada SMP. Nah, kalau di SMP, yang di daerah yang kurang sinyal, terus kemudian mungkin penggunaan HP Android juga belum memasyarakat. Iya. Itu memang tidak bisa dipaksakan dengan menggunakan belajar sistem online, Ma. Bisa jadi belajarnya dengan menggunakan sistem komunitas. Artinya, misalnya gini. Apalagi kalau kepulauan ya, Ma. Saya belum pernah ke Serdang Bedagai ini, Ma. Jadi, saya kurang kebayang ya. Kalau kepulauan misalnya tugas itu diantar atau dititip seminggu sekali. Nanti dikembalikan lagi. Jadi, sistem online itu memang hanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tidak perlu, Ma. Karena memang online ini perlu sarana dan prasarana selain motivasi. Yaitu lah, misalnya handphonenya, sinyalnya, gitu, Ma. Iya, terima kasih. Cukup ya, Ma. Pakai sistem lain, Ma. Misalnya belajar komunitas. Luring juga. Iya, luring. Tapi tidak semuanya mungkin ya. Apalagi kalau COVID-nya sudah sampai ke sana ya. Jadi, mungkin lebih dikurangi. Baik, kamu ucapkan terima kasih, Ibu Agustin. Terima kasih, Kak. Menjawab pertanyaan dari Ibu Elsemina Sitorus. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Elsemina. Dan tentunya pastikan nomor teleponnya sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda. Gopeng, Gopo, dan link aja. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke penanya ketiga. Ya, penanya ketiga ada Jana Ika Pramesti. Ya, selamat sore, Mbak Jana. Ya, selamat sore, Mbak Jana. Apa kabar? Ya, Mbak Jana, boleh di-unmute dulu. Microfonnya silahkan dinyalakan. Sudah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jana akan bertanya langsung kepada Bapak Paisal. Kami persis. Baik, perkenalkan, Pak. Nama saya Jana Ika Pramesti SPD. Saya ingin bertanya kepada Bapak Paisal. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara kita sebagai guru agar generasi muda agar lebih peduli atau peka terhadap kegiatan sekitar gitu, Pak? Apa solusinya, Pak? Terima kasih. Karena anak zaman sekarang itu lebih terkesan cuek gitu, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih, Mbak Jana. Silakan untuk Pak Paisal untuk langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Jana. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Jana. Ini pengajar muda kita. Jadi, bagaimana cara kita dalam mendidik anak-anak kita agar dia bisa lebih peka, bisa lebih... Apa, gimana? Apa tadi pertanyaannya? Ya, saya ulang pertanyaannya. Pak, bagaimana cara kita sebagai guru agar generasi muda agar lebih peduli dan lebih peka terhadap kegiatan sekitar? Begitu ya, Mbak Jana ya? Ya, ya Pak. Agar bisa lebih peduli dan peka dengan kegiatan sekitar. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada kita semasa kita sekolah di SD, SMP, dan SMA, itu membekas sampai kita ke usia dewasa. Ya, jadi pembelajaran yang kita berikan di sini. Ini contoh kecil mungkin dalam berperilaku, bersopan santun kepada guru, contoh-contoh kecil yang mungkin Mbak Jana, saya yakin usia kelahiran tahun 80-an, kalau saya tahun 70-an, sehingga saya ada pembelajaran yang sangat luar biasa dari guru. Yang pertama itu, dari segi etika saja, kita sekolah dulu kita diajari sama guru, setiap guru lewat, senior lewat kita harus berdiri. Lalu yang berikutnya, kalau kita pekat terhadap lingkungan, pekat terhadap dengan situasi dan kondisi yang ada di seputaran sekolah misalnya, karena kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa atau masyarakat di sekitar untuk melakukan edukasi kepada anak didik kita agar pekat terhadap lingkungan. Misalnya, ya, contoh-contoh kecil dari membudayakan untuk anak-anak didik untuk bercocok tanam, misalnya untuk merawat atau menjaga tanaman, sehingga pekat terhadap lingkungan. Makna-makna, lalu yang berikutnya mungkin dari sekarang, itu di Kabupaten Seram Beragih, kita sudah dorong dinas pendidikannya, mulai dari anak kelas 5 SD dan kelas 3 SMP, itu sudah kita edukasi untuk menjadi pengusaha. Jadi sudah kita bekali, kita berikan ayam kepada anak-anak untuk dijaga, dirawat, sehingga bisa berkembang. Nah, ini pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa pekat terhadap dunia usaha, pekat terhadap lingkungan, pekat terhadap etika, karena anak-anak sekarang dia pasti yang kita sampaikan itu dia bentuk konkretnya. Kalau hanya kita sampaikan dalam bentuk doktrin-doktrin, mungkin itu dia lebih gampang mendapatkan dari digital, mungkin yang saat ini sangat mudah diperoleh oleh anak-anak. Mungkin itu dari saya, Mbak Jana, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya mengucapkan terima kasih, Pak Faisal yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Jana. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, Mbak Jana. Terima kasih, dan tentunya saya ucapkan selamat. Anda mendapatkan uang elektronik nilai 100 ribu rupiah. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke penanya keempat. Ada Siti, kami sebentar, ada Siti Khadijah. Ya, kami persilakan Siti Khadijah untuk menyalakan mikrofonnya, silakan. Siti Khadijah. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu akan bertanya kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Dr. Andes Akmal APMSI. Kami persilakan, Ibu Siti, untuk langsung bertanya. Sebentar ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Pak? Ya, silakan. Silakan, Ibu Siti. Tadi kan ada sebagian narasumber bilang bahwasannya kalau mengirimkan tugas yang melalui WA itu enggak berdasarkan video terus atau foto. Sementara di sini, di tempat kami, khususnya di sini pakai aplikasi WA, Pak. Jadi, untuk aplikasi yang lain, mereka belum bisa menerapkannya, mungkin karena faktor ekonomi dan capteknya orang tua. Jadi, mohon solusinya gimana, Pak, untuk mengarahkan orang tua agar mereka bisa peduli tentang teknologi digital ini, Pak. Khususnya untuk tugas siswa. Ya, baik. Ibu Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi saya akan bacakan kembali. Bagaimana cara guru memantau kegiatan pembelajaran siswa kalau bukan dengan foto dan video hasil belajar mereka? Sementara kami di sini hanya memakai aplikasi WA, bukan aplikasi yang lain. Lalu, kemudian karena orang tua atau mereka ini belum mampu menjalankan karena untuk aplikasi yang lain, pasti membutuhkan data paket yang besar dan otomatis biaya semakin membesar. Begitu kami. Persilahkan, Pak Akmal, untuk langsung menjawab pertanyaan dari Siti Khadijah. Ya, terima kasih, Ibu Siti Khadijah. Kalau boleh tahu, Ibu Siti Khadijah ini mengajar di sekolah mana? Atau alamatnya di mana? Di Dolok Masihul, Pak. Dolok Masihul, ya. Jadi, memang kalau aplikasi yang saat ini lagi memungkinkan enak kita berkomunikasi itu, di saat sekarang ini, ini pun munculnya kan ketika pandemi COVID-19 ini ada gitu. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Webinar misalnya dengan menggunakan webinar atau Zoom, aplikasi Zoom, Zoom meeting dan lain sebagainya. Itu seperti ini lebih efektif. Kalau ada gambar-gambar atau video, itu bisa langsung di share screen. Di laptop kita atau di gadget kita. Nah, memang ini kan perlu pembekalannya atau perlu pembelajaran bagi para orang tua ya. Karena kalau dia daring, arti anak didik kita kan di rumah. Kan begitu. Di rumah. Jadi, orang tua juga harus diberikan pemahaman untuk bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi-aplikasi ini. Memang agak rumit ya, agak ribet. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan. Selain itu, gurunya pun harus juga melek teknologi. Nah, melek teknologi. Nah, memang sekarang ini, pada umumnya, di tempat kita lah ya, di kabupaten kita. Ini melek teknologi ini kan masih belum menyeluruh gitu. Masih belum menyeluruh. Kita katakanlah, apa namanya, mungkin di rumah tangga itu hanya bisa mengoperasionalkan WA saja gitu. WA itu dengan gadget ya, dengan hapi, dengan WA. WA itu ya terbatas dia. Sebenarnya WA juga bisa, dia pakai video call atau apa. Tapi kan video call juga kan terbatas. Paling hanya bisa 7 atau ya, enggak lebih dari 10 bisa kita bervideo call dengan WA tadi. Jadi, ini tantangan kita memang, Ibu Siti Khadijah. Saya berpikir ke depan, tantangan ini di masa pandemi COVID-19 lah kita terus belajar gitu loh. Dengan teknologi ini gitu. Nah, Kominfo sendiri, kalau mungkin enggak ada pandemi ini, kita juga tidak berpikir aplikasi-aplikasi. Apakah Zoom Meeting dan lain sebagainya. Malah sekarang, Kominfo kita, ini sebagai informasi juga kepada Pak Sengga, bahwasannya kita sedang membangun sistem seperti Zoom Meeting ini. Tapi, namanya tidak Zoom Meeting, mungkin nanti namanya apa gitu, produk kita sendiri gitu. Produk lokal, Kominfo sedang berdagai. Jadi, bisa kita manfaatkan, kita tidak menggunakan Zoom lagi, tapi menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Ini masih sedang kita bangun. Saya pikir itu, Ibu Siti Khadijah. Saya, sikit lagi Pak Irman. Ibu Siti Khadijah ini di Dolok Masihul. Saya pernah dia bertanya, saya ada buat buku. Ini saya kasih hadiah nanti sama Ibu Siti Khadijah. Nanti kapan ada waktu ke kantor Bupati, singgahkan ke Dinas Kominfo, saya akan beri buku ini. Buku Celotehan Sos, Menggugah Literasi. Jadi, tulisan saya sendiri. Untuk Ibu Siti Khadijah. Iya, Pak. Jadi, jemputannya gimana, Pak? Kenapa, Ibu Siti? Nanti, maksudnya, ngambil bukunya gimana, Pak? Maksudnya, nanya. Iya, nanti kalau ada kesempatan Ibu ke Dinas Kompon Bupati, singgah ke Dinas Kominfo, atau nanti saya titipkan melalui camat di sana. Oke. Oke, baik Ibu Siti, selamat. Jadi, Ibu Siti bukan hanya mendapatkan uang elektronis semilai 100 ribu, tapi juga mendapatkan buku dari Pak Akmal. Baik, terima kasih Pak Akmal atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah. Baik, teman-teman peserta webinar di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Kita hampir berada di penghujung acara. Luar biasa semua materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita ini, ini daging-dagingnya, inti-intinya. Saya banyak belajar dan saya yakin, Bapak dan Ibu, teman-teman semua hari ini, belajar banyak untuk bagaimana menjadi pendidik yang cerdas dan cakep digital. Nah, kemudian kita sebelum menuju ke sesi terakhir, kita akan berbincang-bincang kembali dengan keopinian liris kita, Mbak Dela Oktarina. Selamat sore, Mbak Dela. Selamat sore, Mas. Mbak Dela, apa, tadi saya sudah sebut ya, apa kabar pasti Mbak Dela hari ini sudah baik-baik aja, karena kan dari siang. Apalagi setelah dengerin materi yang sangat luar biasa ya. Ya, dari tadi siang sampai dengan sore hari ini, empat pembicaranya luar biasa, menjadi pendidik cerdas dan cakep digital. Mbak Dela, saya pengen dong coba bercerita, lalu kemudian memberikan tips sama teman-teman peserta webinar hari ini, tentang ada nggak pengalaman, Mbak Dela, dengan tema kita hari ini. Supaya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di acara webinar pada sore hari ini. Tapi persilahkan. Makasih, Mas. Jadi memang kemajuan teknologi ini harus kita ikuti dengan bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya ya. Karena percuma saja teknologinya maju, namun kita tidak cakep dalam menggunakannya. Nah, saya sebagai siswa ya, memposisikan diri saya sebagai generasi muda, di mana generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita diwajibkan untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan terus belajar. Di era digital seperti sekarang, banyak sekali peluang yang terbuka sebenarnya untuk kita. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan media digital ini dalam memperluas lagi materi pembelajaran kita, teman-teman. Jadi kita nggak hanya menerima materi yang didapatkan dari para pengajar, pendidik kita saja, Bapak-Ibu Dewan Guru, namun kita juga dapat mencari materi-materi lainnya, menuntut ilmu di dunia digital yang seperti sekarang. Dan itulah salah satu hal yang harus kita manfaatkan dengan benar. Gitu sih, Mas. Sama kayak saya juga, di komunitas Saedid Kantong Plastik, kita menyebarkan informasi-informasi yang mengedukasi serta menginspirasi di media sosial. Dan informasi-informasi yang kita bagikan itu, kita dapatkan dari media sosial juga. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media ini dengan hal positif, apa yang kita dapatkan, dan itu juga nanti yang akan kita bagikan ke orang banyak. Namun tetap berhati-hati, jangan sampai berita yang kita sebarkan itu berita yang hoax dan belum terbukti kebenarannya. Jadi harus sharing, harus thinking dulu ya sebelum di-sharing. Ya, nah itu dia teman-teman. Yuk, teknologi digital hari ini, ini sebenarnya memang ada dua hal. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Sebenarnya bagaimana kita mau menggunakannya. Saya yakin kalau teman-teman hari ini, Bapak dan Ibu hari ini memanfaatkan dengan positif, pasti hasilnya juga akan positif. Tadi pesan seperti Mbak Dela katakan bahwa, kalau sebenarnya percepatan informasi yang hari ini kita dapatkan dengan teknologi digital ini, luar biasa gitu ya Mbak ya. Benar sekali. Mungkin kalau dulu kita dengar berita kejadian di satu tempat itu, mungkin baru besok mendengar atau mungkin lusanya. Tapi hari ini, detik itu kejadian, detik itu juga kita sudah mendapatkan informasi. Nah, mudah-mudahan juga seperti tadi Mbak Dela nih, sebagai aktivis, saya diet kantong plastik. Mudah-mudahan juga teman-teman atau Bapak dan Ibu, hari ini sudah mulai bagaimana memberikan inspirasi untuk follower-followernya itu untuk melakukan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa ini. Begitu ya Mbak Dela ya. Baik. Mbak Dela, terakhir, boleh closing statement dari Mbak Dela kira-kira kasih tips bagaimana pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Serdang Badagai ini untuk supaya cakep dan bijak dengan teknologi digital hari ini. Ya, perkembangan teknologi sekarang memang membuat kita layaknya dunia berada di dalam genggaman. Ya Mas, semuanya bisa kita gapai, gitu. Tidak terbatas oleh ruang, waktu, gitu kan. Semua informasi bisa kita dapat dalam sekian detik. Seperti itu ya. Ini memudahkan kita, gitu. Harapannya bahwa perkembangan teknologi ini mampu membawa kita untuk mengeksplor setiap hal yang ada di diri kita, gitu. Setiap potensi yang ada di diri kita untuk bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal yang baik dengan memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Mengikuti perkembangan teknologi untuk perubahan yang lebih baik lagi. Itu dia. Gunakan teknologi dengan hal yang baik. Baik, kami ucapkan terima kasih Mbak Dela Oktarina. Mudah-mudahan selalu menginspirasi kita semua. Tapi masih ada satu saya ingin minta tolong sama Mbak Dela untuk mengumumkan enam penanya terbaik. Ya, enam penanya ini sedang dipilih oleh rekan-rekan host. Jadi, pastikan saya ingin melihat Bapak dan Ibu, teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Karena kita akan memilih enam penanya terbaik yang berhak mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah. Jadi, menegangkan. Baik, kita lihat dulu apakah sudah semuanya menyalakan kamera. Jadi, jangan sampai ketika kita sudah pin kemudian sudah ada nama-namanya kameranya belum menyala kita akan ulang lagi. Atau uang elektroniknya buat kita gitu ya Mbak Dela ya. Baik, siap ya. Semuanya teman-teman sudah menyalakan kameranya. Bapak Ibu sudah menyalakan kameranya. Inilah dia. Satu, dua, tiga. Iya, 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 iya. Kita tunggu. Masih. Karena memang pesertanya tadi sampai dengan seribu orang Mbak Dela. Jadi, memang. Benar sekali. Maras luar biasa sekali ya. Antusiasnya ya. Antusiasnya luar biasa. Biasa pertanyaannya juga bagus-bagus. Jadi, kita agak sulit nih untuk kekuatan serdam berdaga ini untuk memilih penanya-penanya terbaik. Jadi, biarkan panitia kita kepusingan dengan pertanyaannya. Dah, ini dia. Iya. Mungkin langsung saja saya bacakan, Mas, ya. Silahkan. Selamat untuk Bapak Ibu teman-teman yang beruntung. Yang pertama ada Hasiali, Eka, Deddy, Sarah, Indah, dan Zahra. Selamat untuk penanya beruntung. Oke. Selamat untuk penanya terbaik. Kita akan foto dulu terlebih dahulu. Jadi, saya minta dua gaya. Yang pertama, salam literasi. Begini semuanya. Boleh? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Ya, selanjutnya boleh gaya bebas. Gaya bebasnya apa aja terserah. Harus bebas ya, nggak boleh standar bebasnya. Ah, itu bagus tuh. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih untuk enam penanya terbaik. Dan juga, kami juga mengucapkan selamat kepada Kristina Hutagaul yang tadi ya. Kemudian, Elsemina Sitorus, Janaika Pramesti, Siti Hadidja. Lalu kemudian, ada Hasyat, Hasati, EKL, DDS, Sarah S, Indah F, dan Zahra S. Kami ucapkan sekali lagi, selamat kepada 10 penanya terbaik. Anda mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah. Tapi, pastikan nomor teleponnya. Jangan sampai salah. Nomor teleponnya harus dikasih. Nomor telepon yang memang sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda seperti OPPO, kemudian GOPE, dan link aja. Selamat semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar yang kami hormati dan saya banggakan pada sore hari ini, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, saya akan meng-highlight sedikit menjadi pendidik cerdas dan cakap digital. Nah, jadi tadi memang kita harus akui bahwa kehadiran teknologi digital hari ini adalah menjadi tantangan tersendiri. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus siap, lalu kemudian kita harus bisa juga mempersiapkan diri untuk meningkatkan kecakapan digital kita. Jangan lupa untuk beradaptasi dengan apa yang hari ini terjadi. Lalu kemudian juga tadi Ibu Agustina mengatakan bahwa memang 91 persen hari ini semuanya belajar di rumah, jadi guru harus siap, lalu kemudian orang tua juga harus siap, dan juga murid-muridnya kita, siswa-siswi ini juga harus siap bagaimana supaya jadi tiga elemen penting ini bisa berkolaborasi, lalu kemudian berinovatif dan beradaptasi dengan teknologi 4.0 ini. Dan kemudian Pak Faisal tadi mengatakan bahwa budaya digital ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara sikipan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi manusia dalam lingkungan masyarakat. Jadi kemajuan teknologi digital ini juga harus diimbangi dengan literasi digital. Jangan lupa. Lalu yang terakhir, Pak Akmal, tadi seperti dikatakan, ada empat pilar, kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan Pak Akmal bercerita, berbagi cerita mengenai keamanan digital. Tadi ada tiga, bahwa keamanan dan keselamatan dari jelatan hukum, ini yang paling bahaya, keamanan dan keselamatan diri pribadi dan jiwa, lalu kemudian keamanan dan keselamatan data pribadi atau profil dalam bermedia sosial. Tadi ada think, jadi before sharing, penting itu adalah ada true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Itu mungkin yang bisa di-highlight pada sore hari ini di acara webinar menjadi pendidik cerdas dan cakep digital. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada empat narasumber kita. yang pertama kepada Bapak Dokter Insinyur Soni Trison S. Hood MSI, kepada Ibu Dokter Agustina M. Purnomo SP MSI, kemudian kepada Bapak M. Faisal Asrimi APMAP, kemudian Bapak Dokter Andes Akmal APMSI. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada K-Opinion Leaders kita yang sudah berbagi bersama-sama dengan kita Mbak Della Oktarina. Akhirnya teman-teman peserta webinar Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara senang banget saya bisa hadir di sini bangga bisa menyaksikan teman-teman semua bersemangat dari siang sampai dengan sore hari semangat untuk berubah semangat untuk belajar dan semangat untuk produktif. Akhirnya saya Irman Heriana pamit mundur mengucapkan terima kasih banyak berserta dengan teman-teman yang hari ini bertugas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Indonesia Semakin Cakep Digital Terima kasih Selamat menikmati